Terima kasih telah menonton! Senyum ringan, Mu Yun, Huan Chen dan Huan Yu saudara dan saudari membencimu sampai ke tulang, tapi sayangnya kamu beruntung. Jika kamu tidak bertemu mereka berdua, mereka terbunuh. Terbunuh, Huan Chen dan Huan Yu sama-sama berada di ranah Kaisar Dewa Satu Jiwa, dan Mu Yun tidak punya pilihan selain melarikan diri ketika mereka bertemu keduanya. Tetapi sekarang setelah saya mendengar berita tentang keduanya lagi, mereka benar-benar terbunuh. Melihat Mu Yun tampak tercengang, pusat langit juga tidak dapat diprediksi. Tampaknya Mu Yun tidak membunuh dua saudara laki-laki dan perempuan itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, menyimpulkan waktu, Mu Yun pada waktu itu hanya berada di ranah penguasa ilahi Jiwayuan, dan alam penguasa ilahi Jiwayuan, mengatakan seribu, sepuluh ribu dao, bagaimana mungkin membunuh alam. Dari Dewa Kaisar, siapa yang bisa, pusat langit juga tidak dapat diprediksi saat ini. Mampu membunuh Huan Chen dan Huan Yu, itu setidaknya ranah Kaisar Tuhan, dan pada saat itu, melihat penampilan tragis mayat Huan Yu, dia hampir ingin muntah. Nak, kamu pergi sekarang dan serahkan bodi ginseng, aku akan membiarkanmu tidak mati. Tian Zhong Su memandang Mu Yun dan berkata dengan tenang, kamu tahu Putri Zan, tidak baik membunuhmu, tetapi dua harta surga dan bumi ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu kontaminasi, jadi, keluarlah. Keluar, Mu Yun terkejut, dan tersenyum, saya ingin pergi keluar untuk bertahan hidup, tetapi sekarang, ditahan oleh roh-roh heroik di kolam darah, saya tidak bisa keluar sama sekali. Oke, mendengar ini, Tian Zhong Su bersenandung, apakah kamu menggodaku? Tidak bisakah kamu keluar? Kalau begitu aku akan membantumu. Kata-kata dari pusat langit jatuh, dan dengan lambayan telapak tangannya, kekuatan ilahi yang agung langsung menyelimuti Mu Yun, udara diperas, dan tekanan gila langsung melonjak ke tubuh Mu Yun. Meremas kekuatan menyebabkan napas Mu Yun menjadi cepat. Wah, aku lebih baik mati daripada pergi. Saat ini, wajah Tian Zhong Su sengit, dan dia berteriak, kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam, bahkan jika kamu bertemu Putri Zan, aku tidak takut membunuhmu. Percaya atau tidak, Mu Yun hanya ingin mengutuk dalam hatinya saat ini. Apa poin pertimbangan dalam kumpulan darah ini? Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Kecuali benar-benar diperlukan, Mu Yun tidak ingin menggunakan Mu Yun. Orang ini mencibir padanya, dan Mu Yun tidak repot-repot memanggilnya. Kedua sosok itu saling berhadapan dengan kuat pada saat ini. Melihat bahwa Mu Yun masih pantang menyerah, Tian Zhong Su semakin marah. Kau lah yang menemukan kematianmu sendiri. Dengan lambayan telapak tangan, napas agung ditarik keluar langsung pada saat ini, dan pusat langit tiba-tiba melangkah keluar, kekuatannya meningkat, dan tekanan seluruh tubuh Mu Yun tiba-tiba meningkat. Namun, pada saat ini, di genangan darah, darah mendidih, dan suara dengkuran, pada saat ini, terus berdering. Di kolam darah, seorang pria berdarah tiba-tiba mengembun. Pria berdarah itu, mengenakan baju besi hitam, tampak megah. Orang-orang yang rendah hati, pergi dari sini. Dengan minuman rendah, pria berdarah itu langsung melambaikan telapak tangannya. Engah. Dalam sekejap, setegup darah menyembur dari pusat langit, dan seluruh wajah orang itu tiba-tiba menjadi pucat, dan sosok itu mundur, membanting ke dalam gua dengan keras. Dia tampak ngeri, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada saat ini. Menarik. Untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan ini, dan Tian Zhong Su segera pergi dari sini tanpa ragu-ragu. Kali ini, Yao Guang dan ketiganya tercengang lagi. Saya pikir ketika pusat langit muncul, Mu Yun pasti akan mati. Mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka, tetapi di mana mereka berpikir, pusat langit, melarikan diri. Ini hanya jatuh dari surga ke dewa lagi. Pada saat ini, beberapa orang memandang Mu Yun, benar-benar panik. Kakak. Tetapi pada saat ini, di antara beberapa orang yang panik, garis darah yang mengikat mereka tiba-tiba runtuh. Apa situasinya? Tiba-tiba, beberapa orang benar-benar tercengang. Lari. Hampir tidak ada waktu untuk memikirkannya. Mereka berlima melarikan diri ke sini tanpa melihat ke belakang. Bahkan pusat langit lari, mereka masih di sini, hanya mencari kematian. Dalam sekejap, hanya ada Mu Yun di dalam gua. Pria berdarah di kolam darah berbalik pada saat ini dan menatap Mu Yun. Sepertinya dia tidak terlalu tertarik dengan yang lain. Kamu siapa? Melihat pria berdarah itu, Mu Yun bertanya langsung. Itu hal yang tepat bagiku untuk bertanya padamu. Pria berdarah itu memudarkan penampilan berdarahnya dan menunjukkan dirinya. Mengejar takdir. Melihat orang ini, Mu Yun terkejut. Oh, apakah Anda mengenal saya? Pria itu dengan bangga berkata, Itu benar, Anda baru saja menyerap beberapa kenangan kacau di kolam darah, dan Anda harus mengenal saya. Anak laki-laki, siapa kamu? Chasing Destiny memandang Mu Yun, dan berkata, Darimu, aku merasakan nafas almarhum tua, siapa kamu? Aku, aku Mu Yun. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, Itu juga mantan tuanmu, pangeranmu klan. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang melonjak datang, meremas tubuhnya. Kekuatan yang melonjak, gelombang demi gelombang, memeriksa seluruh tubuh Mu Yun dari atas ke bawah. Wah, jika kamu berbicara omong kosong, aku bisa membunuhmu sendiri. Chasing Destiny dengan bangga berkata, Jangan berpikir bahwa aku adalah orang mati, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu adalah dewa jiwa, di mataku, kamu bukan apa-apa. Kamu akan percaya. Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan sesosok muncul. Tu Chun Jian. Melihat sosok itu, mengejar takdir terkejut. Kamu masih tahu Tu Chun Jian. Mu Yun berkata dengan ringan, Saya pikir dia bisa bersaksi untuk saya. Sosok yang muncul adalah ilusi. Ketika Mu Yun meninggalkan Kuil Fusen, Tu Chun Jian telah memadatkan ilusi ini. Tujuannya adalah untuk mencegah dia tidak berada di sekitar. Mu Yun bertemu dengan mantan anggota Suantian Wanshi dan menolak untuk mengakui pangerannya, identitas dari. Yang Mulia. Ketika Tu Chun Jian melihat Mu Yun, dia berlutut dengan satu lutut dan membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Mengejar takdir. Berali untuk melihat nasib yang mengejar. Tu Chun Jian berkata lagi, Kata-kataku, Kamu tidak bisa tidak mempercayainya. Ini memang pangeran. Pangeran terbunuh dalam pertempuran tahun itu, tetapi patriark menggunakan langit mencapai metode untuk membuat pangeran naik tahta. Kehidupan kedua dan ketiga, sekarang kembali, adalah balas dendam. Mendengar ini, tubuh Casing Destiny terkejut. Hal-hal tak terduga seperti itu dapat dilakukan dengan kekuatan patriark. Mengejar takdir sekali lagi berkata, Tapi, aku masih tidak yakin bahwa kamu adalah pangeran. Baiklah-baiklah, Mu Yun tahu akan seperti ini. Segel jiwa dan nafas jiwanya semuanya berbeda dari masa lalu, dan dia seharusnya tidak percaya pada takdir. Lagi pula, selama berabad-abad, saya belum pernah mendengar ada orang yang mengubah nafas jiwa dan tanda jiwa mereka setelah dilahirkan kembali. Kamu terlihat baik, Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan tiga monumen suci. Muncul, tiba-tiba, pada tiga prasasti suci, tiga hantu berangsur-angsur mengeras. Patriark tua, Patriark tai, dan juga, melihat ketiga sosok itu, Casing Fate langsung tercengang. Karena kamu adalah kapten dari batalion ke-8 Suantian Wanshi, kamu harus tahu bahwa monumen suci, seperti orang yang bukan penggembala, tidak dapat memprovokasi monumen suci, dan tiga leluhur dapat bersaksi untukku. Kamu benar-benar yang mulia, mengejar nasib tidak bisa dipercaya saat ini. Ya, ketika Casing Heaven mendengar ini, garis air mata jatuh di pipinya. Bawahan mengejar nasib surga, Suantian Wanshi, Kapten Brigade ke-8, Ketuk yang mulia. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di genangan darah, mengejar takdir. Berdiri, Muyun berlutut dan melihat nasib yang mengejar. Dalam pikiranku, dalam ingatan yang dalam, sesosok tubuh kekar muncul. Mengejar nasib, dengan kepribadian riang, yang suka menyebut dirinya Lao Su, selalu tak kenal takut. Yang mulia, mengejar nasib untuk berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata, bawahan mengejar nasib untuk melindungi yang mulia dari kerugian, Anda pantas mati. Berdiri, Muyun berkata dengan wajah dingin pada saat ini, dan berkata, Apa dosamu? Bukankah benar bahwa kamu telah membayar hidupmu sendiri? Tidak, mengejar nasib dan bersih keras, bawahan Anda bisa mati, tetapi yang mulia tidak bisa mati. Yang mulia mengatakan itu mudah. Setelah kehidupan kedua dan ketiga, mudah dikatakan, tetapi betapa sulitnya untuk mencapainya, langkah demi langkah teratas. Semua ini disebabkan oleh ketidakbergunaan Suantian Wanshi. Kotoran, Muyun tiba-tiba mengutuk, menurutmu, aku adalah panglima tertinggi Suantian Wanshi, jadi aku harus bunuh diri sekarang. Tidak, tidak, bukan itu yang dimaksud bawahan. Kalau begitu kamu belum bangun. Ia, mengejar nasib, berdiri dan menatap Muyun dengan harapan di matanya. Bicara tentang itu, ekspresi Muyun sedikit redup, tetapi dia menekan kesedihan di hatinya dan mencoba membuat dirinya terlihat tenang. Ia, Ca Sing Feit berdiri dan mulai bercerita. Saat itu, burung hantu darah dari perlombaan darah memberitahu Yang Mulia bahwa Nona Biking Yu dalam masalah. Yang Mulia dan Nona Biking Yu telah menikah sejak mereka masih muda. Keterikatan, menyebutkan dua kata ini, Muyun cukup besar. Ayahku sendiri pandai dalam segala hal, tapi dia hanya suka membuat kontrak pernikahan untuk dirinya sendiri, kan? Apakah Anda begitu khawatir bahwa putra Anda tidak akan dapat menikahi seorang istri? Yang Mulia segera memimpin Cloud Wingard untuk meninggalkan kawanan, tetapi di tengah jalan, dia disergap. Suantian Wanshi dikirim. Ketika dia bergegas ke sisi Yang Mulia, pengawal sayap awan tidak ada di sekitarnya. Sebaliknya, Yang Mulia dikepung oleh ratusan dewa leluhur dari sembilan suku kuno. Begitu kami Suantian Wanshi tiba, sembilan tentara kuno muncul. Saat itu, aku langsung bertarung. Mendengar ini, Tu Cunjian berkata, pengawal sayap awan dikirim oleh Yang Mulia untuk pergi menyelamatkan Nonabi. Tetapi kemudian, pengawal sayap awan menemukan bahwa itu adalah jebakan. Ketika mereka terjebak dan berbalik, mereka sudah terlambat. Kebencian. Mengejar takdir bersenandung, jika Yunyi ada di sana pada saat itu, tidak akan ada masalah dengan Yang Mulia. Begitu Anda kembali ke Gembala, Yang Mulia dan Patriark akan bekerja sama, itu akan baik-baik saja. Kamu belum tahu. Mu Yun berkata pada saat itu, menurut apa yang saya ketahui sekarang, saya takut burung hantu darah sengaja berteman dengan saya pada waktu itu, mendapatkan kepercayaan saya, menipu saya untuk meninggalkan dunia rahasia para Gembala, dan menyelamatkan Biking Yu. Dalam perjalanan, itu dirancang untuk membunuhku. Di sisi lain, para prajurit dibagi menjadi dua kelompok dan secara langsung menyerang dunia rahasia para Gembala. Jadi pada saat itu, selain Suantian Wanshi dan pengawal sayap awan, tidak ada Gembala lain yang harus didukung. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, Tucunjian dan Chasing Heaven's Mansion diam-diam membenci. Suantian Wanshi, yang terkenal di alam dewa saat itu, adalah tentara, orang mati, dan penjaga dengan disiplin pembetulan yang unggul. Tapi pada akhirnya, berakhir seperti ini. Kawanan itu adalah suku kuno terbesar di alam dewa, tetapi dikalahkan oleh sembilan suku. Adegan ini mengerikan. Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat, dan Suantian Wanshi tidak cukup kuat. Burung hantu darah, Mu Yun berbisik sedikit, tidak hanya kehidupan pertama yang meneriaki saya, tetapi kehidupan kedua menipu saya. Kehidupan ketiga menggunakan klon untuk membunuh saya. Tampaknya putra ini benar-benar merawat saya. Binatang buas ini adalah yang mulia Ciguo-guo yang cemburu. Ca Sing Tian Ming bersenandung, yang mulia dan prestis selama, yang dikenal sebagai orang suci ganda dari ras kuno, kemudian bocah itu mencoba dengan yang mulia, dan kemudian dia tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia. Manusia yang benar-benar tercelah dan tak tahu malu. Baiklah, Mu Yun menganggup dan berkata, kesampingkan masalah ini untuk saat ini, mengapa kamu, mengapa kamu di sini? Mendengar ini, Ca Sing Destiny terlihat jelek. Dalam pertempuran pertama, bawahannya sudah mati, tetapi mereka tidak mau menghilang antara langit dan bumi, kebencian menumpuk. Pada akhirnya, bawahan mengumpulkan darah para cendikiawan Suantian di sini, bergabung di sini, dan mengembun menjadi genangan darah. Darah ini, semua adalah cendikiawan Suantian yang meninggal di Brigade Kedelapan saya. Melihat darah di sekitarnya, Mu Yun menegang. Yang mulia, saya hanya seberkas kebencian, tidak mungkin untuk dilahirkan kembali. Kekuatan dalam kumpulan darah ini dapat membantu Yang Mulia memulihkan kekuatan saya. Mengejar takdir, berlutut dan berkata, Yang Mulia, pikiran Suantian Xi dari Brigade Kedelapan Wan Xi Suantian, ini adalah hal terakhir yang dapat dilakukan bawahan untuk Anda. Melihat Destiny Ca Sing Heaven, mata Mu Yun basah. Ini baik, tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Mu Yun mengangguk. Bawahan duduk bersilah, dan kekuatan di kolam darah ini membuat tubuh fisik marah, sehingga dapat secara terbalik membimbing pertumbuhan jiwa ilahi Yang Mulia, dan mempromosikan Yang Mulia untuk menyingkat jiwa kedua, jiwa surgawi. Mengejar nasib dengan hati-hati berkata, Yang Mulia, bawahan saya mati untuk Yang Mulia, dengan sukarela, tetapi saudara-saudara saya sudah mati, bawahan saya tidak berdamai. Aku tidak berdamai, Mu Yun berkata dengan serius pada saat ini, tidak berdamai, kalau begitu, bunuh sembilan suku kuno. Balahan mengerti, mengejar nasib lagi berkata, ada satu hal lagi. Saat itu, bawahan mati dalam pertempuran, dan tubuh mereka hancur total. Namun, beberapa saudara bawahan terselamatkan. Setelah tumosan ini terkontaminasi dengan sejumlah besar nafas jahat darah, beberapa saudara berubah menjadi roh tulang. Petik 2 Pada titik ini, tubuh bergetar. Apa itu roh tulang? Tanpa tubuh, hanya ada kerangka, memadatkan untayan jiwa di tulang. Dalam hidup ini, dia tidak bisa menumbuhkan darah dan menjadi orang normal. Lebih baik mati seperti ini. Manusia bukanlah manusia, hantu bukanlah hantu. Dalam pertempuran pertama tumosan, kebencian darah dan energi terlalu dalam, sehingga beberapa saudara, secara kebetulan, menjadi roh tulang. Dalam kehidupan ini, mereka akan terlihat seperti kerangka-kerangka. Mengejar takdir, dia berkata, saya harap yang mulia dapat memimpin mereka dalam perjalanan ini. Dia ada karena dia adalah sinar kebencian, tidak dapat meninggalkan genangan darah, juga tidak dapat menemukan saudara-saudaranya. Sekarang saya bertemu Muyun, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada Muyun. Saya berjanji kepadamu. Bond spirit lebih seperti klan tulang, seperti 300 penjaga tulang di sampingnya. Selama bertahun-tahun, makanan penjaga tulang di langit biru dan peta musim semi kuning, kekuatannya meningkat setiap hari, tetapi tidak ada peluang. Saya mengerti. Muyun mengangguk. Mereka juga saudaraku. Aku akan mengeluarkan mereka satu per satu selama perjalanan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini, Ca Sing Destini puas, menatap Muyun, dan berkata, bawahan berharap untuk bertarung dengan Yang Mulia lagi untuk melihat bagaimana kawanan itu dibangun kembali, tapi sayangnya saya tidak bisa melihatnya, saya hanya bisa melihat. Yang Mulia, Ca Sing Destini tersenyum sedikit, dan sosok itu berangsur-angsur runtuh. Melihat Muyun lagi, kebencian yang dia tahan di hatinya akhirnya hilang sepenuhnya. Pada saat ini di kolam darah, Gululu menggelegak dengan darah, dan dalam sekejap, kekuatan kekerasan menyebar perlahan. Gelembung darah itu meledak, dan kekuatan menumpuk lapis demi lapis, memasuki tubuh Muyun. Tidak banyak waktu, sosok Muyun menghilang di genangan darah. Seluruh tubuhnya terbungkus darah, dan tidak ada jejak fluktuasi di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi lagi. Suara tabrakan terdengar, dan tubuhnya pada saat ini sepertinya telah berubah menjadi dunia. Di setiap bagian, darah mengalir, dan setiap menit saraf dan sel sedang mengalami transformasi pada saat ini. Perfusi kekuatan menyebabkan kekuatan sucinya sendiri tumbuh dengan liar. Sekarang, masing-masing rambutnya mengandung banyak kekuatan suci, yang seperti gunung yang membengkak di antara napas dan napas. Kekuatan, dapatkan pertumbuhan gila. Namun, kekuatan di kolam darah belum berakhir. Tetapi pada saat ini, daging dan darah di tubuhnya mencapai batas kerajaan dewa, dan kekuatan rebound dihasilkan. Pertumbuhan tertinggi dari tubuh fisik mendorong ledakan roh. Di antara roh-roh primordial, gumpalan kekuatan jiwa telah meningkat, dan mereka telah dibentuk menjadi jiwa kedua, jiwa surgawi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, membentuk jiwa surgawi, gagal lagi dan lagi, tetapi berkumpul lagi dan lagi. Pada bulan Januari, itu seperti sekejap mata. Tiba-tiba, mata Muyun terbuka. Sebuah kekuatan agung menyebar pada saat ini. Ranah Raja Dewa Dua Jiwa. Dengan gelombang cahaya telapak tangan Muyun, kekuatan muncul. Aku hanya menyerap kurang dari 1% kekuatan di kumpulan darah. Muyun menghela nafas sedikit pada saat ini. Ini adalah kumpulan darah yang diringkas oleh ratusan Tuan Dewa dan Raksasa dari alam Dewa Leluhur, bahkan jika itu hanya 1.000 kekuatan orang-orang ini, ke alam Dewa, Raja, itu seperti sungai. Kalau begitu, itu akan lebih murah untukmu. Muyun membuka peta musim semi biru dan kuning pada saat ini. Kekuatan mengalir satu per satu, dan 300 penjaga tulang pada 4 prasasti suci seragam pada saat ini. Kelimpahan vitalitas menghantam mereka. Luo Tianxing terkejut pada saat ini. Tuan, kekuatan macam apa ini? Itu terlalu. Itu dia. Kamu sekarang berada di alam para Dewa. Darah ini cukup bagimu untuk berevolusi lagi dan semuanya mencapai alam para Dewa. 300 pengawal tulang adalah prajurit tulang. Mereka disegel oleh ayah mereka. Sekarang, yang perlu dilakukan Muyun adalah membuka segel mereka dengan kekuatan yang kuat dan secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka. Tidak hanya itu, dia membuka peta musim semi biru dan kuning saat ini, dan tiga buah jiwa di pohon dunia juga bersinar saat ini. Tu Chunjian, Ren Shaolong dan Zhuoyuan Hang, yang berada ratusan ribu mil jauhnya, semuanya terkejut saat ini. Mereka bertiga saling memandang dan segera memasuki ruang rahasia. Kekuatan penuh langit dan bumi membuka pusaran air di atas kepala mereka dan mengalir langsung ke tubuh mereka. Pada saat ini, kekuatan ketiga orang itu maju dengan pesat. Tidak hanya mereka bertiga, tetapi Heiyuan juga merasakan fluktuasi kuat di tubuhnya. Sudah lama sejak dia mencapai ranah penguasa Dewa Delapan Elemen, tetapi kekuatan ini datang dari dunia bawah dan meningkatkan kultivasinya. Semua kekuatan ditanamkan, dan jiwa bumi memadat di tubuhnya. Alam Raja Dewa Satu Jiwa Heiyuan benar-benar bodoh. Dia berpikir bahwa untuk kehidupan ini, dia tidak bisa memasuki ranah Raja Dewa, tetapi sekarang, dia benar-benar telah tiba. Heiyuan mengerti bahwa semua ini adalah manfaat besar yang diberikan segel rahasia hidup dan mati muyun untuknya. Tapi yang lebih terkejut darinya adalah ketiga Tucunjian. Ranah ketiga orang ini naik dengan pesat pada saat ini. Tucunjian memadatkan dua roh dari kaisar dewa tiga roh dalam satu gerakan, dan langsung mencapai ranah lima dewa roh. Dan Ren Saolong dan Zuo Yuanhang telah mencapai ranah kaisar ilahi ipu. Mereka bertiga tidak dapat mengontrol kekuatan mereka karena jatuhnya muyun. Sekarang muyun kembali, ditambah dengan efek magis dari segel gelap hidup dan mati, mereka bertiga segera mulai memulihkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yuner, yang sedang mundur di Kuil Fusen, telah jatuh ke dalam retret tidur sejak dia menelan buah dari jiwa kembar. Pada saat ini, kekuatan yang melonjak muncul di sekitar tubuhnya, dan darah mengalir masuk, menyebabkan kekuatannya meroket lagi, dan kultifasinya meningkat dengan cepat. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, kekuatan di kolam darah tersebar satu persatu oleh muyun. Tiga ratus penjaga tulang adalah penerima manfaat terbesar kali ini. Seorang pria dengan tiga ratus tulang, tulang-tulang di sekujur tubuhnya pada saat ini seperti batu-batu yang memenuhi langit yang mempesona. Sebening kristal, sangat sempurna. Pada saat ini, Luo Tianxing membungkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Tuan, bawahan telah mencapai ranah Raja Dewa Tiga Jiwa, dan semua orang di penjaga tulang telah mencapai ranah Raja Dewa. Raja Dewa, Muyun berbisik sedikit. Dia berpikir bahwa kali ini mungkin melahirkan sekelompok Raja Dewa, tetapi dia tidak berharap bahwa Luo Tianxing hanya akan mencapai ranah Tiga Raja Dewa Jiwa. Namun, tiga ratus penjaga Raja Dewa, satu persatu, dapat mempertahankan sebanyak Raja Dewa, yang sudah cukup. Kamu terus berlatih. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, Empat prasasti suci adalah akumulasi dan pengendapan para penggembala saya selama jutaan tahun. Mereka penuh dengan darah. Anda hanya bisa berterima kasih kepada saya ketika Anda mencapai alam para Dewa secepat mungkin, mungkin. Ya, Muyun jarang mengirim penjaga tulang selama periode ini. Tapi tidak mengirim, bukan berarti tidak melatih. Tiga ratus penjaga tulang dibudidayakan, dan pencapaian mereka di masa depan tidak akan kalah dengan Yunyi, dan bahkan mungkin lebih kuat. Berdiri, melihat kolam darah, semuanya menghilang, dan sentuhan kesedihan muncul di hati Muyun. Berlutut di kedua lutut, Muyun berada di kolam darah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Suantian Wanshi, mati untukku. Dalam hidup ini, Muyun pasti akan menelan biaya sembilan suku kuno dengan harga yang mahal. Ketika kata ini jatuh, Yinqi di sekitarnya perlahan menghilang di dalam gua. Semuanya berakhir, Muyun berdiri dan melihat sekeliling. Dua jiwa di ranah Raja Dewa, memadatkan jiwa-jiwa surgawi, di dalam jiwa, dua jiwa, tubuh fisiknya, pada saat ini, mencapai batas yang dapat dicapai di ranah para dewa. Suantian Wanshi, bahkan jika diamati selama ribuan tahun, masih memberinya manfaat besar. Ini bukan lagi kalimat sederhana kesetiaan yang bisa menjelaskannya. Berdiri, Muyun mengambil langkah. Jangankan kebencian para gembala, itu hanya suantian Wanshi-nya, dan setiap prajurit yang percaya padanya dan setia kepadanya, kehidupan orang-orang ini adalah orang-orang dari sembilan ras kuno, dan darahnya dibayar. Pada saat ini, di balik gunung setinggi 10 ribu kaki, beberapa sosok mengintai di antara hutan yang paling dekat dengan gunung. Fan Lekang, apakah formasimu berhasil atau tidak? Sesosok menurunkan suaranya dan berkata perlahan. Jangan khawatir, saudara Yao. Fan Lekang berkata dengan suara rendah, anak ini pasti sudah mati. Formasi disintegrasi Shen Luo adalah formasi suci tingkat Raja Lembah Seng Luo saya. Bahkan jika itu adalah alam Raja Dewa Tiga Jiwa, setelah dipicu, itu akan benar-benar terpotong-potong. Anak ini hanya di ranah Raja Dewa Jiwa, dia pasti akan mati. Ini baik, Yao Guang mengangguk. Ledu dan Long Kai Yuan di samping mereka juga memiliki mata yang dingin. Mereka berlima melarikan diri dari tambang dan melarikan diri dengan putus asa. Tapi ketika dia tenang, ada sesuatu yang salah. Orang-orang di kolam darah sangat kuat, jika mereka mengejar mereka, mereka tidak akan bisa lari. Yao Guang, Ledu, Long Kai Yuan dan Fan Kangal membunuh murid perempuan Suan Yue Gu dan memutuskan untuk kembali dan menunggu. Di antara mereka berempat dengan sabar menunggu, di dalam gua, sesosok perlahan berjalan keluar pada saat ini. Saya datang, melihat Mu Yun muncul, mereka berempat langsung gembira. Tubuh yang disembunyikan dengan hati-hati, bahkan berjongkok pada saat ini, karena takut Mu Yun akan menemukan sedikit keanehan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Mu Yun secara bertahap berjalan menuruni lereng bukit. Membuka. Dalam sekejap, ketika sosok Mu Yun memasuki formasi, Fan Kangal langsung berteriak, dan seluruh formasi langsung diaktifkan pada saat ini. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, suara gemuruh terus terdengar. Sosok Mu Yun benar-benar diselimuti oleh formasi besar dan menghilang. Tertutup. Wajah Yao Guang sangat gembira saat ini. Seharusnya, Fan Kangal menghembuskan napas dalam hatinya pada saat ini. Jika Mu Yun tidak terjebak dari formasi ini, maka mereka berempat harus membayar mahal bahkan jika mereka ingin menangkap Mu Yun. Jangan pergi ke sana. Long Kei Yuan berhenti dan berkata, Anak ini, kekuatannya luar biasa. Kami di sini menunggu kekuatan formasi berkurang sebelum memasukinya dan memenggalnya. Ini baik. Pada saat ini, keempat orang itu melangkah keluar selangkah demi selangkah dan mengepung kelompok formasi. Fan Kangal, Sepertinya anakmu masih berguna. Melihat Fan Kangal, Yao Guang berkata sambil tersenyum, Saya mendapatkan 50% dari hal-hal pada anak ini. Anda mendapatkan 40% dari Fan Kangal dan Long Kei Yuan. Bagaimana jika Anda mendapatkan 20%? Bagus. Beraninya Long Kei Yuan tidak setuju. Yao Guang sendiri berada di alam Raja Dewa Satu Jiwa, dan ada juga alam Raja Dewa Ledu di sekitarnya yang juga berada di alam Raja Dewa Tiga Jiwa. Dia mengambil 50%, dan tentu saja tidak ada yang punya pendapat. Yah, kalau begitu, besiaplah untuk memulai. Yao Guang berkata sambil tersenyum. Nale berkata pada saat ini, Hati-hati nak, anak ini licik, aku akan memimpin dulu. Kata-kata Ledu jatuh pada saat ini, dan dia segera berjalan maju. Dengan pisau, adegan Muyun memenggal Suan King Feng sangat jelas. Tapi itu berbeda sekarang. Muyun terjebak dalam formasi, disintegrasi formasi yang menyedihkan ini. Tanpa membunuh Muyun, hampir akan membuat orang ini setengah mati. Dengan tingkat efek ini, dia bergegas keluar sekarang, sama sekali tidak ada bahaya. Sebaliknya, dia bisa tampil baik di depan putranya. Ini baik. Yao Guang berdiri di sana saat ini, menyaksikan Ledu berjalan ke depan. Hidupku, apakah begitu mudah untuk diambil? memanggil, sebuah suara jatuh, dan tiba-tiba, sosok di pegunungan tiba-tiba bergegas keluar pada saat ini. Sosok itu ditutupi dengan sisik naga tersembunyi di seluruh tubuh, dan kekuatan darah tirani meledak, seberat gunung. Itu adalah Muyun. Pada saat ini, seluruh tubuh Muyun tertutup rapat, dan dia tidak terpengaruh sedikitpun. Di permukaan sisik naga yang tertutup, ada seberkas cahaya yang berkedip, tetapi itu bahkan lebih cemerlang. Sen Luo hancur, menghadapi ranah Raja Dewa, itu memang yang pertama, yang mati. Muyun berkata, sayangnya, saya tidak sama dengan orang lain. Sebelum kata-kata itu jatuh, Muyun sudah muncul di depan Nale sendirian, dengan lembut melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya yang tak terputus langsung seperti gelombang laut, menumpuk berlapis-lapis. Ledakan, sosok ledu tidak memiliki kemampuan untuk melawan saat ini. Terdengar suara berderak dari sekujur tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dihilangkan sepotong demi sepotong, dan bahkan ketiga jiwanya tidak terlihat. Bertindak sembrono, Muyun melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan ada pengekangan telapak tangan yang besar antara mengangkat tangannya. Apa? Tiga jiwa ledu berjuang dalam jiwa, berteriak. Tuan muda, selamatkan aku, selamatkan aku. Kamu telah dipromosikan keranah Raja Dewa Jiwa Kedua. Yao Guang tampak terkejut saat ini. Itu hanya dua bulan, dan Muyun dipromosikan keranah Raja Dewa Dua Jiwa. Itu luar biasa. Kecepatan peningkatan orang ini terlalu cepat. Jangan memohon. Muyun mengabaikan masalah Yao Guang, memandang ledu di tangannya, dan bersenandung, Tolong, tidak ada gunanya. Aku akan bersamamu sebentar lagi. Dengan kepulan terdengar, jiwa ledu benar-benar dimusnahkan dengan tiga jiwa, dan tidak ada jejak napas yang tersisa antara langit dan bumi. Muyun menyerap napas itu, koefisiennya habis, dan semua memperkuat darah dan dagingnya sendiri. Sen Luo hancur. Ini memang efektif untuk Raja Dewa lainnya, tetapi Muyun telah mengalami transformasi kumpulan darah, dan sekarang aura daging dan darahnya sebanding dengan alam para dewa, formasi ini hanya dapat menyebabkan beberapa gangguan padanya. Ditambah dengan tubuh naga, dia tidak akan diganggu sama sekali. Hanya bisa dikatakan bahwa perhitungan Fan Kangel salah. Pergi bersama-sama. Yao Guang bersenandung, Tuan Muda ini berada di ranah Kaisar Ilahi Satu Jiwa, dan ranah kalian berdua tidak lebih rendah darinya. Apa yang ditakutinya? Ini baik. Oke, Long Kai Yuan dan Fan Kangel juga mengangguk saat ini. Memang, mereka tidak perlu takut pada Muyun. Mereka bertiga berurusan dengan Muyun, bisakah mereka tetap menjadi lawan? Sangat bagus untuk melihat diri anda sendiri. Muyun merasa kedinginan, dan telapak tangannya terus menumpuk. Pada saat ini, Tai Sui Mian Zhang menumpuk satu demi satu, dan kekuatan yang kuat lebih kuat dari yang lain. Tai Sui Mian telapak tangan. Ratusan ribu telapak tangan menumpuk pada saat ini, dan dalam sekejap, Muyun bergegas menuju Fan Kangel. Melihat adegan ini, Fan Kangel ingin mundur, tetapi Long Kai Yuan dan Yao Guang di sisi lain sudah bergegas. Jika dia mundur, Muyun akan punya waktu untuk bernafas. Selain itu, dia sendiri berada di ranah Raja Dewa Tiga Jiwa, bahkan jika dia tidak bisa memanfaatkannya dengan sembrono, dia masih tidak punya masalah untuk bertahan. Namun, ini hanya apa yang dia pikirkan. Ledakan, ketika telapak tangan bersentuhan, Fan Kangel tercengang. Jika keduanya seperti dua gunung yang mengjulang tinggi, maka tingginya 10 ribu kaki, dan Muyun setinggi 100 ribu kaki. Terlalu kuat, ini sama sekali bukan perbandingan tingkat kekuatan. Pegang tanganku lagi, Muyun mendengus, dan menamparnya lagi, dan suara ledakan terdengar. Fan Kangel tidak tahan pada saat ini, dan seluruh orang tiba-tiba mundur karena malu. Tapi bagaimana mungkin Muyun memberinya kesempatan untuk kembali? Dengan gelombang telapak tangan, kekuatan meningkat satu demi satu, aura agung, satu persatu melampaui serangan gelombang badai, pada saat ini, ia bangkit lagi dan lagi. Tetapi pada saat yang sama, Yao Guang dan Long Kai Yuan sudah bergegas untuk membunuh. Fan Kangel menarik napas lega. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan napasnya, sosok Muyun benar-benar mengabaikan keduanya saat ini. Anda, tenang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Muyun menyeringai, dan melambaikan telapak tangannya. Napas agung diringkas menjadi untayan, dan kekuatan sombong sekali lagi tercermin. Ada kepulan, telapak tangannya langsung menembus tubuh Fan Kangel, dan bumi bergetar samar pada saat ini. Tubuh Fan Kangel jatuh ke tanah dan benar-benar meledak oleh Muyun, dan bahkan jiwanya tidak terlihat dan sepenuhnya dilenyapkan. Sial! Yao Guang merasa marah saat melihat pemandangan ini. Kekuatan jiwa mendesak tubuhnya untuk meningkat tanpa batas. Aura kekerasan melampaui setiap gelombang. Dampak yang kuat menyebabkan tubuhnya meroket dengan cepat. Yao Guang Jue, Long Kai Yuan tampak bahagia saat ini. Taktik mulia Seven Lights Pavilion, tetapi salah satu taktik ilahi paling kuat yang dia tahu, sangat kuat. Gemetar cahaya. Dengan minuman rendah, Yao Guang melambaikan telapak tangannya pada saat ini. Dengan penuh semangat dan membunuh bergegas keluar, cahaya berkumpul, berubah menjadi Yao Guang kedua, dan tiba-tiba muncul. Memotong. Pada saat ini, sinar cahaya kedua meledak secara langsung, dan sinar cahaya yang bersinar, masing-masing berubah menjadi senjata dingin, masing-masing melampaui yang tirani. Bumi meledak sepenuhnya pada saat ini, dan lapisan cahaya tidak dapat dihindari. Mati. Dalam sekejap, sosok Yao Guang tiba-tiba mendarat. Sialan itu kamu. Tetapi pada saat ini, Muyun lebih cepat, dan kekuatan lapisannya lebih baik daripada tumpukan. Segel Suan Lei Tian Yuan langsung mengembun pada saat ini, dan sebuah tanda tiba-tiba jatuh. Suara berderak terdengar, dan tanda itu memberi orang-orang kekuatan napas yang meningkat. Segel Suan Lei Tian Yuan. Kohesi. Jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, tanda itu meledak pada saat ini, dan pada saat yang sama, silau berkedip dan meledak, dan kedua serangan itu diringkas pada saat ini, memancarkan raungan yang memekakkan telinga. Long Kai Yuan di samping benar-benar tercengang. Apakah ini masih kekuatan yang bisa dipancarkan oleh alam Raja Dewa Dua Jiwa? Tidak mungkin. Karena Raja Dewa Jiwa Kedua tidak seperti ini. Helong Kai Yuan dikenal sebagai jenius yang paling menonjol dari Menara Gigi Naga dalam seribu tahun terakhir, tetapi evaluasi dia oleh para tetua di Menara Gigi Naga tidak lebih dari bakat yang dekat dengan murid-murid biasa dari Raskuno. Bagaimana dengan Mu Yun? Apakah itu sebanding dengan murid biasa dari Raskuno, atau bahkan seorang jenius dari Raskuno? Pergi. Sosok Mu Yun tiba-tiba muncul pada saat ini, melangkah keluar dalam satu langkah, kekuatan akumulasi, kekuatan ribaon, langsung menerbangkan Yao Guang. Busur ilahi muncul di tangannya, dan busur ilahi penuh dengan senar. Pada saat ini, kekuatan ilahi berkumpul dan tiba-tiba berubah menjadi panah ilahi. Pedang ilahi mengembun, meledak dari langit, dan menghantam langit. Engah. Dalam sekejap, sosok Yao Guang meledak sepenuhnya. Dia sudah mati sampai mati. Busur ilahi ini, saya pikir itu adalah hal yang aneh, tapi sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata ilahi di Tanah Suci. Busur ilahi diperoleh dari pavilion Liangyi kekuatan tingkat Yuan Yuan. Ketika Muyun melihat busur ini, dia merasa terkejut. Tapi sekarang setelah digunakan, melihat kekuatannya, itu memang sedikit kurang energi. Bagaimanapun, pavilion Liangyi adalah kekuatan tingkat dasar di tepi Tanah Senzu, dan latar belakangnya terlalu lemah. Dibandingkan dengan pavilion dua instrumen, kekuatan tingkat bumi dari Lembah Suanyu, Lembah Senluo, pavilion Kiao, dan pagoda gigi naga jelas lebih dalam. Satu atau dua dapat dilihat dari kekuatan dan ranah para murid. Tanah Senzu adalah pusat alam dewa, di mana kekuatan dan kekuasaan terkonsentrasi. Seorang jenius dari tempat ini, yang tertangkap secara acak, adalah putra surga yang bangga yang dapat membunuh banyak orang luar. Muyun memegang telapak tangannya erat-erat pada saat ini, melirik Long Kae Yuan. Jangan bunuh aku. Long Kae Yuan berlutut dan berkata pada saat ini, saya bersedia menyerahkan diri kepada Anda dengan integritas dan menjadi budak Anda. Budak saya. Muyun berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat. Dengan lambayan telapak tangannya, sidik jarinya menumpuk, dan mata Long Kae Yuan menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah membunuh beberapa orang, Muyun menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia mencapai ranah Raja Dewa Jiwa Kedua, kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Tapi yang paling penting adalah pertumbuhan daging dan darahnya. Peningkatan kolam darah itu sempurna untuk tubuh ilahinya. Tapi pada saat ini, Muyun tidak memiliki rasa kegembiraan sedikitpun. Melihat kebencian mengejar nasib membuatnya merasa tidak nyaman seolah-olah ada batu besar yang tersumbat di hatinya. Dia memiliki tugas yang tak terhindarkan untuk mengejar kematian takdir. Namun, untuk ini, Muyun merasa lebih cemberut, tetapi itu adalah kehancuran gembala. Dua jiwa dewa Raja Realem. Muyun bergumam pada dirinya sendiri, semakin dekat dan dekat dengan ras kuno yang bisa saya sentuh. Dia selalu mendengar beberapa berita tentang sepuluh suku kuno, termasuk tiga sisu dan bawahannya yang bertemu Suantianshi. Tetapi pesan-pesan ini memiliki keterbatasan. Tiga leluhur telah mati selama puluhan ribu atau bahkan seratus ribu tahun. Meskipun para cendikiawan Suantian selamat dan bersembunyi di antara para dewa, informasi yang dapat mereka pahami terbatas karena wilayah mereka menurun selangkah demi selangkah. Jika kamu ingin mengetahui hubungan sepuluh suku kuno saat ini, kamu masih perlu menjelajahinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakak, Zimo, dan Mengyao sekarang. Muyun menghela nafas lega dan mencari tubuh Yaoguang. Pada akhirnya, total 70 ribu kristal dewa tingkat tinggi ditemukan pada mereka berempat, dan ada ratusan pil dewa tingkat raja dan beberapa artefak tingkat raja. 70 ribu kristal dewa kelas atas, ini bukan kekayaan kecil. Kultifasi rana ilahi membutuhkan kristal ilahi sebagai fondasi dan pil untuk pertumbuhan di setiap langkah. Jika budidaya adalah untuk menyeberangi laut, maka kristal dewa itu seperti perahu prajurit. Tanpa perahu, tidak mungkin menyeberangi laut, dan obatnya seperti dayung perahu. Tanpa perahu, kecepatan budidaya prajurit sangat lambat. Ada pun para dewa, mereka lebih seperti layar, membantu para pejuang menghadapi laut yang ganas. Kristal ilahi, pil ilahi, dan alat ilahi semuanya sangat diperlukan untuk seniman bela diri. Pada saat ini, Muyun selesai membersihkan, benar-benar membakar tubuh keempat orang itu dan meninggalkan tempat itu. Dia perlu menemukan bawahan suantiansi yang telah menjadi roh tulang. Mereka adalah bawahan mereka sendiri sebelum mereka hidup, dan sekarang mereka telah menjadi bawahan mereka sendiri. Tapi di sini, untuk waktu yang lama, itu pasti tidak mungkin. Pesawat ulang-alik antara Tudemon Mountain, Muyun memindai tanah di bawahnya. Itu memang penuh dengan cacat, dan ada semua penampilan yang rusak setelah pertempuran, dan tidak sulit untuk melihat bahwa pertempuran itu sekarang, dan butuh waktu lama. Pergi dan laporkan ke Tuan Muda Tian. Setelah Muyun pergi, beberapa sosok berjalan keluar dari pegunungan. Muyun membunuh Yao Guang, mencapai ranah Raja Dewa Dua Jiwa, memberi tahu Tuan Muda tentang masalah ini, dan menceritakan semua yang kita lihat. Ya, di antara beberapa sosok itu, satu orang melihat ke depan dengan takjub di matanya. Raja Dewa Dua Jiwa dapat dengan mudah membunuh Kerajaan Dewa Tiga Jiwa, dan bahkan membunuh Yao Guang, putra ini, itu hanya mengambil nafas dalam-dalam, sosok itu melintas dan buru-buru pergi. Pada saat ini, Muyun sedang trekking di daerah Tumosan. Dia bahkan tidak tahu nasib mengejar, setelah saudara-saudaranya berubah menjadi roh tulang, di mana dia ingin menemukan, itu sama saja dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Tapi itu hanya tiga tahun sebelum akhir kompetisi. Pegunungan Slaughter Demon Mountain ini berjarak puluhan ribu mil. Jika cendikiawan surgawi mendalam roh tulang itu melihat pengalaman berbagai murid sekte, dan mereka dengan sengaja menyembunyikannya, akan sulit untuk menemukannya. Butuh hampir tiga bulan, Muyun berkeliaran di antara Pegunungan Tumo, tetapi tidak menemukan apapun. Dia sekarang telah melepaskan kultifasinya dan berkonsentrasi mencari mantan Suantian Wanshinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan lebih dari setengah tahun berlalu. Muyun menggunakan waktu luangnya selama lebih dari setengah tahun untuk menemukan tempat untuk memperbaiki mata air Sanyang Tianxing dan bodi ginseng menjadi pil dewa. Pil Sanyang Tianxing dan pil bodi yuan. Kedua jenis pil ajaib tingkat raja ini sama-sama untuk mendorong pertumbuhan jiwa. Selain itu, Muyun membawa Tai Sui Mian Zhang ke dalam benteng ruang waktu Zusiantu, dan bertarung dengan bayangan kaisar, sepenuhnya menyempurnakan seni dewa pintu ini. Satu tembakan telapak tangan, lapisan demi lapisan cetakan telapak tangan, total tiga ribu. Telapak tangan Tai Sui Mian, semakin banyak cetakan telapak tangan yang ditimbulkannya, semakin besar kekuatannya. Muyun sebelumnya hanya mampu menginspirasi seribu jejak telapak tangan. Sekarang, itu benar-benar meningkat tiga kali lipat. Adapun formula ajaib Suan Leitian Yuan Yin, kekuatannya juga meningkat beberapa kali. Dari ukuran awal beberapa meter, tanda telah mencapai ukuran 10 meter. Tandanya persegi, tertutup rapat dengan pola guntur yang menakutkan, dan kekuatannya tiba-tiba naik beberapa kali. Sayangnya, saya masih belum menemukan keberadaan roh tulang Suan Tian Shi itu. Dalam setengah tahun terakhir, Muyun mencari satu tempat pada satu waktu, tetapi dia hanya melakukan perjalanan sekitar sepersepuluh dari domen gunung Setantu dan tidak menemukan masalah sama sekali. Sampai sekarang, Muyun belum menemukan di mana roh tulang Suan Tian Shi berada. Dua tahun tersisa. Dalam dua tahun, jika dia tidak dapat menemukannya lagi, akan sulit baginya untuk datang ke sini lain kali. Kebencian, Muyun memandang kuartet, merasa bingung. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu rendah. Jika itu mencapai ranah dewa-dewa, alam lima elemen akan terungkap, dan tidak akan ada cara untuk lolos dari deteksi kemanapun ia pergi. Tapi sekarang, perlu untuk mencarinya selangkah demi selangkah. Jika suatu tempat terlewatkan, itu adalah kegagalan. Hahaha. Sementara Muyun maju, suara menembus udara terus berdering. Apa yang terjadi? Muyun dengan santai meraih murid di Fine Soverein Realem dan bertanya. Lari, ada kota batu lima puluh mil jauhnya dari sini. Ada banyak harta karun di kota batu itu, tapi sekarang, di kota batu, orang-orang batu asli sekarang hidup dan mereka mulai membunuh. Selama murid seniman bela diri yang memperoleh harta dari kota batu dikejar, sudahkah kamu mengambilnya? Tidak, Muyun menggelengkan kepalanya dengan lancar. Melihat penampilan Muyun, murid itu jelas tidak percaya. Tapi Muyun berada di ranah Raja Dewa Dua Jiwa, beraninya dia menolak. Siong Tai, aku mengambilnya, jadi aku kabur dulu. Oke, Muyun mengabaikan murid itu, tetapi melihat ke belakang. Manusia batu, kota batu, dia berbisik di dalam hatinya, matanya berkedip, dan saat berikutnya, sosok itu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Hah, bagaimana dengan orang-orang? Murid itu terkejut, melihat ke belakang, dan berkata dengan ragu, pergi dan mati. Di sana, tetapi tempat di mana bahkan Raja Tuhan akan mati. Muyun sangat cepat saat ini, dan dia tiba di Sicheng setelah sekitar secangkir teh. Mengatakan itu adalah kota batu, bukan kota batu, seluruh kota, hanya ada ratusan rumah, dan terlihat sangat sederhana. Pada saat ini, seluruh kota batu cukup sunyi, dan tidak ada kekacauan seperti yang dikatakan prajurit itu. Muyun melangkah maju, berjalan di jalan, melihat sekeliling. Bangunan-bangunan di kota batu tampak berbentuk bujur sangkar, tetapi tumpukan batu-batu sederhana, yang melubangi bagian tengahnya, menjadi sebuah rumah sederhana. Melihat adegan ini, Muyun berjalan dengan hati-hati di jalan, dan sekitarnya terlalu sunyi. Panggilan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, angin bertiup, dan di belakang Muyun, kekuatan besar meledak. Sebelum itu Juli bahkan menyentuh tubuh Muyun, dia langsung dipukul. Suara berderak terdengar, kekuatan agung menyebar langsung pada saat ini, tubuh Muyun langsung naik ke udara, dan pukulan backhand dengan telapak tangan. Ledakan, ledakan memekatkan telinga menyebar, dan kedua sosok itu terbuka pada saat ini. Melihat sosok yang muncul di belakang, sentuhan ketidakpedulian muncul di antara alis Muyun. Orang ini mengenakan kemeja hitam compang kemping di sekujur tubuhnya. Di matanya, dua sinar lampu hijau berkedip. Tidak ada jejak daging dan darah, hanya tulang. Tulang-tulang yang membuat orang merasa menakutkan, dengan bekas pedang dan pedang di atasnya, seperti patung tulang layu yang telah hancur selama ribuan tahun. Semangat tulang, roh tulang ini terlihat sama tingginya dengan orang biasa, dan pakaian di tubuhnya benar-benar compang kemping. Tapi Muyun tidak sulit untuk menilai bahwa itu adalah pakaian yang dikenakan oleh tentara Suantian Wanshi. Roh tulang Suantian, melihat orang ini, Muyun menyingkirkan aura pembunuhnya. Siapa namamu? Aku harus bertemu dengan pemimpin tertinggimu. Muyun membuka mulutnya dan berkata, saya datang ke sini dengan mengejar nasib surga. Omong kosong, roh tulang melintasi rahang atas dan bawahnya, dan berkata, Kapten ke-8 telah mati selama ribuan tahun. Kamu berbohong, dan kamu harus memiliki alasan yang lebih baik. Dia sudah mati, tetapi masih ada sinar kebencian, sama sepertimu, dan dia masih hidup. Ketika roh tulang mendengar ini, lampu hijau di matanya berkedip, yang jelas mencurigakan. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Muyun. Melihat roh tulang, Muyun berkata, Jika ada tambahan, saya tidak bisa bicara banyak di sini, bahwa saya menemui pemimpin Anda. Tidak apa-apa untuk melihat pemimpin kami, tetapi Anda harus dikendalikan oleh saya. Jika Anda tidak jahat, tiga kapten tim kami secara alami akan membiarkan Anda pergi, Suantian Wanshi, yang selalu percaya pada kata-kata. Mendengar ini, Muyun menghela nafas. Dia telah mencari roh tulang ini selama hampir satu tahun, dan tidak menemukan apapun, dia tidak berharap untuk bertemu dengan mereka di sini. Ini baik, Muyun mengangguk dan berkata, kamu bisa menahanku, aku akan pergi bersamamu. Melihat Muyun begitu jujur, roh tulang itu dengan hati-hati melangkah maju pada saat ini. Kamu tidak harus seperti ini, karena aku berjanji padamu, aku akan membiarkanmu menahan, jika tidak dengan kekuatan kerajaanmu, aku akan menangkapmu dengan mudah. Muyun tersenyum ringan, kurangi bicara, roh tulang berkata dengan tidak yakin, jika bukan, ya, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Aku tahu, jika bukan karena penyatuan sembilan ras dan kejatuhan pangeran, bahkan jika kamu telah menjadi roh tulang yang aneh, kamu tidak akan berada di alam ini. Mata Bon Spirit berkilat, dan dia terlihat cukup terkejut. Ayo, berdiri diam. Bon Spirit mendekati Muyun selangkah demi selangkah, dan secara bertahap berjalan ke sisi Muyun. Memanggil. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, aliran cahaya menembus langit, jatuh pada saat ini, dan ledakan menyebar, pada saat ini, tulang-tulang di bagian belakang roh tulang hancur, dan cahaya dari tulang memudar dari seluruh tubuh, dan lampu hijau di pupil mata berangsur-angsur menghilang. Seluruh orang memikirkan Muyun langsung pada saat ini. Dalam sekejap, hati Muyun menegang, dan dia maju selangkah dan memeluk kerangka berat ini di lengannya. Apa kabar? Muyun memeluk roh tulang dan ingin mengeluarkan pil sanyang Tian Xing dan pil bodi Xi Yuan untuk menyajikannya. Tetapi pada saat ini, sum-sum tulang belakang roh tulang itu hancur, dan dadanya runtuh, membuatnya tidak mungkin untuk menelannya. Aku, aku tidak ingin mati. Bond spirit berjuang, tetapi tulang-tulang di seluruh tubuhnya berangsur-angsur runtuh. Aku benar-benar tidak ingin mati. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kamu tidak akan mati, tidak akan. Pada saat ini, Muyun terengah-engah, tangannya terburu-buru, dan dia tidak tahu banyak tentang roh tulang. Sekarang, seluruh tubuh roh tulang dan sum-sum tulang belakang patah, dan dia tidak ada hubungannya. Guyi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Muyun panik sepenuhnya. Roh tulang lahir sebelum kematian, memiliki pikiran yang kuat, memanggil jiwa yang patah, dan menutupinya di tulang. Sum-sum tulang belakang adalah hal yang paling penting. Sum-sum tulang belakangnya benar-benar rusak, seolah-olah jiwa dihancurkan, dan itu tidak disimpan. Tidak ada bantuan, tidak ada bantuan. Dalam pikiran Muyun, hanya tiga kata ini yang tersisa saat ini. Tidak 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 tidak, Muyun meraih lengan roh tulang dan menuangkan gelombang kekuatan dunia ke dalamnya. Kekuatan pohon dunia-dunia adalah sumber dari semua kekuatan antara langit dan bumi, dan itu pasti bisa. Jari-jarinya gemetar dan dia memegang palankes. Pada saat ini, sesuatu yang penting hilang di tubuhnya. Aku tidak ingin mati. Suara bon spirit bergetar pada saat ini, dan cahaya hijau di matanya, itu benar-benar mengalir seperti air mata. Aku, belum, belum melihat pangeran, dan aku belum membalaskan dendam pangeran. Pangeran, aku minta maaf. Tidak, kamu, tidak kasihan padaku. Muyun buru-buru berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Siapa namamu? Apakah kamu punya keluarga? Kamu harus menaatinya. Nama saya Lu Sun, anggota tim ke-8 Suantian Wanshi, tim ke-3, keluarga saya. Saya tidak tahu, apakah mereka masih. Dalam sekejap, kata-kata roh tulang belum selesai, dan nafas di tubuhnya benar-benar hilang. Bagian tulang punggung, berubah menjadi abu terbang pada saat ini, menghilang. Muyun menggenggamnya erat-erat, tapi tidak bisa menggenggamnya sama sekali. Lu Sun, Langsheng Cinta, ada dua hal. Pada saat ini, tawa samar terdengar, mengatakan, membunuh roh tulang dengan pedang, tidak buruk. Tawa samar terdengar, dan empat sosok muncul pada saat ini. Ada suara menembus udara, dan setelah keempatnya menerobos udara, puluhan sosok muncul, satu persatu pada saat ini, melihat sekeliling dengan waspada. Tuan Tai seharusnya tidak menggodaku lagi, dia hanya roh tulang di ranah Raja Dewa, yang bukan apa-apa. Pria bernama Langsheng Ching, mengenakan gaun merah muda, dengan rambut panjangnya diikat menjadi untayan, tampak pria dan wanita. Tuan muda, mencari di sekitar dan menemukan sembilan roh tulang, yang semuanya dipenggal, tetapi tidak ada roh tulang lain yang ditemukan. Seorang bawahan melaporkan pada saat ini. Hanya sembilan, Langsheng Ching tidak puas saat ini, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada ratusan roh tulang di sini? Mengapa hanya ada sembilan yang tersisa? Kakak Lang, jangan marah, tanyakan saja pada anak ini jika kamu tahu. Seorang pria yang mengenakan pakaian sutra putih tersenyum saat ini. Suang Zumu, tanyakan apakah kamu baik, pergi dan tanyakan. Langsheng Ching tersenyum dan berkata, rahasiamu untuk alam semesta, jangan meremehkannya. Baris, pria berbaju sutra putih berjalan ke arah Muyun dan berkata, wah, apakah kamu takut dan bodoh? Gulungan, suara acu-ta'acu terdengar, dan sosok Muyun perlahan berdiri pada saat ini. Oke, mendengar ini, Zuang Zumu terkejut, tapi itu segera tercermin, anak ini, suruh dia pergi. Wah, apakah kamu takut bodoh? Berani menyuruhku pergi. Gulungan, Muyun berkata lagi, aku tidak ingin membunuhmu, siapapun yang melakukannya sekarang, siapapun yang melakukannya, harus mati. Begitu komentar ini keluar, keempat orang yang hadir semuanya terkejut. Haha, tapi segera, keempat sosok itu tertawa keras pada saat ini. Langsheng Ching, anak ini berkata, siapa yang melakukannya, siapa yang mati? Kamu baru saja melakukannya, kan? Seorang pria berbaju ungu dengan perawakan lebih pendek tertawa terbahak-bahak, untungnya, saya tidak melakukannya sekarang, atau saya mati. Ini saya, sangat lahir, kamu sangat malu untuk bersenang-senang di sini. Langsheng Ching menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak lebih dari seorang anak yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi itu tebal. Apakah metode ini? Yah, itu sedikit merepotkan, tapi siapa yang membuat anak ini ketakutan menjadi bodoh? Zuang Zumu berkata tanpa daya, gulungan, pada saat ini, Muyun marah dan mengeluarkan pukulan, ledakan, kekuatan yang kuat memaksa sosok Zuang Zumu kembali. Bocah ini, berpura-pura berada di seluruh tubuhnya pada saat ini, sosok itu melintas dan mundur ke belakang. Aku membiarkanmu pergi, tidakkah kamu mendengarku? Muyun berkata dengan acuh-ta'acuh saat ini, jika saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, saya tidak keberatan membunuhmu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia menatap langsung ke Langseng Ching. Baru saja, kamu membunuh Lu Sun, kan? Muyun berteriak langsung, Lu Sun, Langseng terkejut, dan kemudian dia tertawa, kamu berbicara tentang roh tulang ini. Dia, bukan satu, dia adalah orang, orang yang hidup. Wah, kupikir kau membunuh, kan? Tuan Muda Taiyi di antara keempatnya berteriak. Langseng Ching menghentikan Tuan Muda Taiyi pada saat ini. Ya, mereka dulunya adalah anjing pelarian dari Pangeran Gembala, tapi mereka telah mati selama 10 ribu tahun. Sekarang mereka hanyalah roh tulang. Roh tulang bukanlah manusia atau ras tulang yang diisukan. Mereka berada di antara sesuatu antara manusia dan tulang. Wah, sepertinya kamu tahu banyak. Kamu tahu banyak. Muyun berteriak, kamu dianiaya, dan kamu berhutang budi. Aku tidak ingin membunuh orang, tetapi kamu akan mati. Mau aku mati. Langseng mencibir dan berkata, kamu juga tidak melihat kebajikanmu sendiri. Kata-kata cinta Langseng jatuh, dan dua prajurit di sekitarnya bergegas keluar langsung pada saat ini. Keduanya sama-sama berada di ranah tiga Raja Dewa Jiwa, dengan aura yang kuat, dan mereka tidak sebanding dengan tiga Raja Dewa Jiwa seperti Fan Lekang dan Ledu. Bahkan seniman bela diri Raja Dewa dari alam yang sama, karena tingkat yang berbeda dari bahan roh langit dan bumi yang dikonsumsi saat memadatkan tiga jiwa, itu juga akan menyebabkan kekuatan-kekuatan roh yang berbeda. Keduanya jelas lebih baik dari Fan Lekang. Tapi Mu Yun hanya memiliki banyak pembunuhan di matanya saat ini. Dua sosok bergegas di depannya, Mu Yun tidak sopan, telapak tangan Tai Sui, lapis demi lapis kekuatan telapak tangan, langsung ditembak. Dua sosok, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan Mu Yun saat ini, hanya merasakan kekuatan berdenyut yang besar menembus ke dalam tubuh, dan tubuh mati rasa untuk sesaat. Mu Yun langsung melambaikan telapak tangannya, dan keduanya jatuh ke tanah pada saat ini, dan kedua tubuh itu terpengaruh. Kaki Mu Yun langsung menginjak kepala dua orang menjadi potongan daging, dan jiwa mereka benar-benar dimusnahkan. Kamu, datang dan mati. Mu Yun mengaitkan jarinya dan menatap Lang Seng Ching. Pada saat ini, ketiga Master Tai Yi, Ji Seng Chang, dan Zhuang Zumu langsung merasa menarik. Mereka berasal dari empat kekuatan besar tingkat Tianyuan, yaitu Tai Yi Zhong, Tian Ji Zhong, Qian Kunmen, dan Lang Jia. Meskipun tidak sekuat Sekte Pantom, Pavilion Tian Ji, dan Akademi Zen Wu, mereka adalah tiga kekuatan tingkat Tianyuan yang paling dihormati dari klan Zhan, tetapi mereka juga berasal dari pasukan tingkat Tianyuan. Raja Dewa Dua Jiwa Belaka, sangat provokatif, dilubuk hati mereka, mereka tidak memperhatikannya, dan sepenuhnya menganggap Mu Yun sebagai lelucon. Tapi sekarang lelucon ini membunuh dua teman dekat di sekitar Lang Seng Ching. Lang Seng Ching pasti akan marah. Anak ini menyedihkan. Mereka bertiga berdiri di samping saat ini, menonton adegan ini. Mereka menunggu dengan tenang, menunggu kematian Mu Yun. Aku pikir kamu tidak sabar. Lang Seng Ching sangat marah pada saat ini dan terbang langsung. Dia berada di ranah Kaisar Dewa Satu Tusukan, dan mencapai keadaan Kaisar Dewa Satu Tusukan. Gambarlah tanah sebagai penjara, menunjuk dengan satu tangan, dalam sekejap, lingkaran api muncul, dan lingkaran api menutupi tanah, dan segera bergerak untuk membunuh Mu Yun. Tai Sui Mian Telapak Tangan. Tiga ribu cetakan telapak tangan ditumpuk di atas satu sama lain pada saat ini, dan tiba-tiba, kekuatan telapak tangan mengenai lingkaran api. Tetapi pada saat ini, telapak tangan pecah satu per satu, dan lingkaran api menyusut satu per satu, tetapi pada akhirnya, cetakan telapak tangan berakhir, tetapi lingkaran api masih ada. Ledakan, segel Suan Lei Tianyuan langsung dicetak, dan segel berukuran 10 zang ditutupi, dan lingkaran api pecah secara langsung, dan tanda itu membunuh Lang Seng Ching. Ledakan, Lang Seng Ching mendengus, mengambil langkah ke depan, mendorong tangannya, dan cermin, menutupi tubuhnya pada saat ini, benar-benar menahan kekuatan ledakan jejak. Tidak heran kamu begitu sombong. Sudut bibir Lang Seng kejam, dan cermin cahaya di tangannya membuat lusinan tanda berturut-turut. Tanda berubah menjadi panah ringan dan bergegas menuju Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun mengerti bahwa sentimen Lang Seng ini juga berada di ranah Kaisar Ilahi, tetapi kekuatan ranahnya jauh lebih kuat daripada Yao Guang. Skill rahasia prasasti suci meteor badai. Dengan suara rendah di hati, hantu muncul di belakangnya, dan dia melangkah keluar. Dalam sekejap, serangkaian meteor agung meledak, berubah menjadi embusan angin dan hujan, dan langsung membunuh cinta. Suara berderak keras, gelombang demi gelombang. Pada saat ini, wajah Lang Seng King memucat, dan sentuhan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa? Melihat adegan ini, tiga orang lain yang ngeri saat ini. Tangan Lang Seng King adalah cermin harta keluarga Lang, yang dapat mengimbangi serangan, dan bahkan membalikkan serangan seniman bela diri. Tapi dengan serangan Mu Yun barusan, Lang Seng King tidak bangkit kembali. Mereka bertiga segera melangkah maju dan berdiri di sekitar Lang Seng King. Kakak Lang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Lang Seng King, Tuan Mudatai, Ji Seng Chang, dan Zhuang Zumu semuanya khawatir. Kebencian, Lang Seng King marah saat ini, dan tidak sabar untuk membunuh Mu Yun secara langsung. Anak ini aneh, semuanya, hati-hati. Oke, lusinan orang juga berkumpul pada saat ini, dan mereka berempat memandang Mu Yun dan menatapnya. Mu Yun memandang semua orang, tetapi pada saat ini itu membunuh. Saat dia melihat kematian lusun, hatinya tersentuh dan dia benar-benar marah. Ini adalah kemarahan yang tak terkendali. Kamu menunggu generasi tikus, masuk tanpa izin ke tanah terlarang, dan mati. Tetapi pada saat ini, teriakan keras terdengar, dan orang-orang di sekitar Sizen datang satu demi satu. Ada ratusan sosok, dan mereka sekarang mengenakan setelan hitam compang kemping. Tiga yang pertama mengenakan jubah hitam di belakang mereka. Ratusan orang ini semuanya adalah manusia roh tulang. Melihat adegan ini, empat murid sekte utama tampak sedikit panik. Apa yang Anda takutkan? Langseng bersenandung dan berkata, tangkap saja semuanya dalam satu jaring, selamatkan masalah. Sejujurnya, orang-orang berjiwa tulang ini adalah prajurit Suantian yang mengikuti Mu Yun saat itu, terutama dari Brigade Kedelapan. Mereka mengejar nasib dan mati di sini, dan banyak dari Brigade Kedelapan mati di sini. Tetapi beberapa orang tidak mati sepenuhnya, jiwa mereka tetap ada, dan mereka tumbuh dari waktu ke waktu. Orang-orang berjiwa tulang lahir di sini. Manusia bukan manusia, dan binatang buas bukanlah binatang. Keberadaan roh tulang ini tidak berguna, tetapi sum-sum tulang belakang mereka adalah tempat darah kehidupan, dan itu adalah bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan artefak, dan bahkan artefak kekaisaran dapat digunakan. Lang Seng Ching jelas tahu lebih banyak daripada tiga lainnya. Ada begitu banyak orang roh tulang, tetapi mereka adalah tiga dewa, dan kita berempat takut pada mereka. Tulang Raja Dewa itu tidak cukup. Begitu Lang Seng Ching mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi tenang. Itu selalu baik untuk mengetahui sumber kehidupan orang-orang roh tulang. Lang Seng mengalihkan pandangannya, menatap Muyun, membunuh. Wah, aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Lang Seng berkata dengan serius, Anda memang memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya menghadapinya, tetapi sekarang, kita semua berada di penjara, lebih baik bagi Anda dan saya untuk bergabung untuk menangani roh tulang. Ini terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membuat kesepakatan, keputusan. Mendengar ini, pedang panjang di tangan Muyun tiba-tiba muncul. Melihat adegan ini, Lang Seng Ching menghela nafas. Muyun sangat kuat, jika dia adalah musuh, itu akan merepotkan. Tapi saat berikutnya, Muyun berbicara tiba-tiba. Aku, apakah kamu mati rasa? Muyun berteriak, mengangkat pedangnya, dan menembak keluar. Dia penuh amarah saat ini. Kematian Lusun benar-benar merangsangnya. Tidak peduli apa Lusun menjadi, selalu bawahannya, Suantian Wanshi, yang mati karena dia Muyun sendiri. Dia menurunkan akun ini. Tapi sekarang Lusun sudah mati, dia harus membayar harganya. Bajingan ini, Lang Seng Ching juga sangat marah saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Muyun benar-benar di luar jangkauan alam Raja Dewa Dua Jiwa, dan potensi anak ini benar-benar tidak ada habisnya. Tetapi pada saat ini, di atas udara, ratusan roh tulang, serta bos roh tulang berkepala tiga, saling menatap. Sekarang jika mereka terjerat dengan Muyun, hasilnya tidak dapat diprediksi. Zuang Zumu, Ji Seng Chang, Tuan Mudatai, Lang Seng Ching berteriak, pergi dan hentikan tiga pemimpin roh tulang, yang ini, aku akan menghadapinya. Ini baik, ketiga Zuang Zumu segera bergegas keluar, dan puluhan murid di belakangnya juga pecah satu persatu pada saat ini. Bos, anak itu, sepertinya mereka tidak jauh-jauh. Di antara tiga roh tulang, satu di sebelah kanan berbicara. Tidak masalah jika mereka pergi jauh-jauh, mereka semua terbunuh. Yang di sebelah kiri mendengus, orang-orang ini semua adalah orang-orang yang keji. Bukan hanya lusun yang mati, tetapi saudara-saudara kita yang lain juga mati. Kali ini saya bertanya tentang berita bahwa Akademi Zen Wu mengirim murid ke tempat ini untuk diasah. Saya pikir hal-hal lama di Akademi Zen Wu murni untuk para murid ini untuk membunuh kita. Lu Jin Song, jangan bersemangat. Seseorang di sebelah kanan berkata, dengarkan apa yang dikatakan bos. Pada saat ini, keduanya melihat roh tulang di tengah. Biarkan saja, roh tulang di tengah akhirnya berbicara. Orang-orang ini, karena mereka mencari kematian, maka kita akan memenuhinya. Lu Jin Song, Rong King He, sapa saudara-saudaraku, satu bagian menjaga pinggiran kota batu, bagian lain, ikuti aku dan bunuh. Setelah kata-kata itu jatuh, roh tulang pusat melangkah keluar dalam satu langkah, penuh dengan aura pembunuh, dan aura yang melonjak menunjukkan bahwa itu adalah aura dewa jiwa. Nino, aku sudah lama ingin membunuh. Lu Jin Song mengutuk pada saat ini dan langsung bergegas keluar. Tiga tokoh, langsung menantang. Tiba-tiba, ada kekacauan di antara kota batu. Rumah-rumah batu runtuh di antara kedua sisi, dan pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Muyun memegang pedang daun saat ini, melihat penampilan kasih sayang Lang Seng, dengan aura pembunuhan yang kuat. Sial, Lang Seng Ching bahkan lebih marah pada saat ini. Apa yang gila dengan Muyun ini? Baru saja, jelas bahwa roh tulang ingin menahannya, dan membunuh roh tulang itu sendiri, yang secara logis menyelamatkannya, tetapi sekarang, anak ini terlihat seperti kebencian berdarah. Apa orang gila ini? Wah, jika kita bertarung untuk kehilangan keduanya, maka roh tulang ini lebih unggul, maka hasilnya, tapi itu akan menyedihkan. Kakaku yang malang, Muyun bersenandung, tidak peduli apa, hari ini, aku akan membunuhmu dan berhenti berbicara omong kosong. Kata-kata Muyun jatuh, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak. Bumi meledak, dengan suara rendah, bumi berfluktuasi pada saat ini, dan batu-batu yang pecah berkumpul pada saat ini, semua berbondong-bondong ke sentimen Lang Seng. Melihat adegan ini, Lang Seng Ching hanya ingin, memarahi ibunya. Anak ini, trik sulapnya tidak ada habisnya, dan yang satu lebih kuat dari satu. Apa asal usul orang ini? Kekuatan tirani seperti itu jelas bukan orang yang tidak dikenal. Siapa kamu dan dari mana kamu berasal? Lang Seng berkata dengan acuh tak acuh. Aku dipanggil Muyun. Muyun berteriak, dan bumi meledak pada saat ini, langsung meledak. Keruntuhan yang bergemuruh mengembun dan mengelilingi Lang Seng Ching. Sepotong batu itu membungkus sosok Lang Seng Ching, dan Lang Seng Ching sedang berjuang untuk mengupasnya saat ini. Tetapi di samping satu batu, yang lain sudah datang. Kecepatannya tidak ada bandingannya. Meletus. Dalam sekejap, Muyun terus mempercepat. Secara bertahap, sosok Lang Seng Ching dikumpulkan dan dibungkus dengan batu, dan akhirnya berubah menjadi bola batu dengan diameter 10 kaki. Dengan minuman rendah, bagian dalam bola batu pecah dan pecah. Suara menyedihkan terdengar dari bola batu. Muyun, Muyun, Tuan muda ini tidak akan membiarkanmu pergi jika dia adalah hantu. Suara-suara menyedihkan terdengar satu demi satu. Pada akhirnya, bola batu berubah menjadi pasir, secara bertahap berayun ke bawah. Tubuh Lang Seng Ching perlahan jatuh ke tanah. Muyun terengah-engah sekarang. Basis dan kekuatan kultifasinya memang telah sangat meningkat, sehingga kekuatan hujan meteor dan ledakan bumi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tapi ada juga masalah baru. Energi dan darah dan divine power yang dikonsumsi juga telah meningkat beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Di bawah ventilasi listrik seperti itu, tidak ada yang bisa menanggungnya. Sepertinya sekali pertarungan, dengan akumulasi kekuatan ilahi saat ini, hanya tiga jenis rahasia yang bisa digunakan. Muyun menghela nafas. Hah, pada saat ini, semburan udara tiba-tiba terdengar. Muyun, tidak mudah untuk membunuhku. Bahkan jika dia memiliki jiwa yang tersisa, dia dapat kembali. Tunggu saja balas dendam gila lang. Suara Lang Seng Ching terdengar di kejauhan. Ledakan ini membunuh tiga jiwanya, tetapi tidak menghancurkan jiwanya. Sial, Muyun mengutuk dengan suara rendah, dan ingin terbang untuk mengejar. Apa? Tetapi pada saat ini, jeritan tiba-tiba terdengar. Jeritan datang dari Lang Seng Ching. Pada saat ini, penjahat sentimental Lang Seng dicengkeram oleh telapak tangan dan diremas dengan kuat. Kepala dan pipinya cacat, dan panggilan menyedihkan itu terdengar seperti dia datang dari neraka. Siapa? Siapa itu? Teriak Lang Seng. Saya, suara acu-ta'acu terdengar, dan sosok itu bersenandung, tanggal kematianmu, ada di sini. Keluarga Lang, yang diwarisi selama ribuan tahun, salah satu kekuatan tingkat Tianyuan dari klan San, Lang Seng Ching, putra bungsu dari tetua keluarga Lang, ya, itu kamu. Suara samar terdengar pada saat ini, dan jiwa sentimen Lang Seng langsung terperangkap menjadi abu terbang dan menghilang di antara langit dan bumi. Panjang umur cinta, mati. Sosok itu berbalik pada saat ini, menatap Muyun. Melihat orang ini, Muyun juga terkejut. Elang Salju, melihat orang ini, Muyun sedikit terkejut. Pada saat ini, Su Eying benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Dan aura samar di tubuh bukanlah Raja Dewa, tapi, Raja Dewa. Orang ini telah mencapai ranah Kaisar Dewa. Suang Zumu, seorang tuan muda dari Sekte Kiankun, Ji Seng Chang, seorang tuan muda dari Sekte Tianji, tuan muda Tai, dan juga tuan muda dari Sekte Tai. Su Eying berkata dengan ringan, kebetulan kalian berempat ada dalam daftar perburuan. Kata-kata Su Eying jatuh, dan terlepas dari tiga orang yang bertarung dengan roh tulang, dia menembak langsung dan secara terang-terangan membunuh ketiganya. Bagaimana mungkin, ketiga Zuang Zumu duduk dan menunggu kematian, lalu segera mundur dan membunuh Su Eying. Muyun berdiri di bawah pada saat ini, melihat pemandangan ini, pikirannya tercengang. Orang ini, siapa bajingan itu? Ledakan, di tepi langit, pertarungan dimulai. Keempat sosok itu bergegas pergi pada saat ini. Tetapi tiga pemimpin roh tulang besar hanya duduk diam pada saat ini. Mereka bertiga benar-benar bingung saat ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Baru saja Muyun bertarung dengan mereka berempat, dan sekarang seorang pemuda lain muncul dan bertarung dengan mereka bertiga. Ini seperti mereka, mereka telah menjadi orang luar. Lihatlah dia. Tiga komandan berjalan langsung pada saat ini dan mengepung Muyun. Melihat roh tulang suantian berjalan pada saat ini, Muyun menarik kembali pandangannya dan menatap mereka bertiga. Kalian bertiga, siapa nama kalian? Muyun berbicara langsung. Nak, siapa nama kami dan apa yang kamu lakukan denganmu? Rong King Hei bersenandung, datanglah untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Zen Wu, itu bukan burung yang baik. Kalau begitu kamu bisa tahu mengejar takdir. Oke, begitu Muyun mengucapkan kata-kata ini, serangkaian niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari mereka bertiga. Merasakan niat membunuh, sudut mulut Muyun naik sedikit. Anak laki-laki, siapa kamu? Suasana hati orang tengah akhirnya berfluktuasi pada saat ini. Katakan namamu dulu. Muyun berbisik, kalau tidak, aku tidak bisa memberimu beberapa hal untuk dilihat. Setelah mendengar ini, ketiganya saling memandang. Pria di tengah berkata, Suantian Wanshi, tim kedelapan, pemimpin tim pertama Sang Juzeng. Kemanusiaan di sebelah kiri, pemimpin tim kedua Rong King Hei. Lu Jin Song, kapten tim ketiga. Orang di sebelah kanan juga bersenandung. Tiga kapten tim, Muyun sedikit terkejut. Saya melihat di sini, mungkin ada lebih dari 500 orang di tim kedelapan Suantianshi, dan Anda memiliki tiga pemimpin tim. Hah? Sembilan pemimpin regu? Hanya kita bertiga yang tersisa. Nak, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Rong King Hei jelas tidak sabar. Ini baik. Dengan lambaian telapak tangan Muyun, sebuah tanda muncul pada saat ini. Bagaimana token kapten di tanganmu? Mereka bertiga tiba-tiba tampak serius. Bukan hanya token, Muyun melambaikan telapak tangannya lagi, dan sesosok muncul. Ia mengejar takdir. Kapten, melihat sosok yang mengejar takdir, mereka bertiga tersungkur ke tanah. Bangun, anak nakal. Mengejar nasib dengan senyuman, tapi mata perlahan basah. Berlututlah, anak-anak nakal. Casing Destiny sekali lagi berkata, ini hanya sinar kebencian dari saya. Setelah saya menagi Anda, saya akan benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Berlututlah dengan baik, berlututlah dengan baik, bergabunglah dengan yang mulia. Hah, mendengar kata-kata mengejar takdir, ketiganya tercengang. Lihat yang mulia, di mana yang mulia di sini. Madan, coba kamu lihat, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung. Mengejar takdir tiba-tiba terkutuk. Berali untuk melihat Muyun, mengejar nasib tetapi dengan hormat berkata, itu. Yang mulia, bawahan Lao Su, ah, kelinci kecil di bawah Anda ini semuanya bodoh, jangan kaget. Baiklah, Muyun tersenyum pahit, mereka tidak tahu seluk-beluk, dan mereka tidak bisa menyalahkan mereka. Ya, Chasing Destiny memandang mereka bertiga, dan berkata, ini adalah mantan pangeran kita, yang mulia belum mati. Setelah puluhan ribu tahun, dia telah kembali. Itu normal bagi Anda untuk tidak saling mengenal. Tapi ingat, saya tidak akan berada di sini di masa depan. Sama seperti sebelumnya, Anda tahu. Ya, pernyataan ini datang dari mengejar takdir, beraninya. Sang Juzeng tidak mematuhinya. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda mencari kematian. Ketika kata-kata mengejar nasib jatuh, hantu itu berhenti, dan berkata, aku benar-benar selesai kali ini. Aku tidak bisa melihat yang mulia bangkit lagi. Kalian bertiga akan menggantikanku, tahu. Ya, Kapten. Mereka bertiga membungkuk dalam-dalam pada saat ini. Chasing Destiny memandang Muyun, menyeringai. Haha berkata, Yang mulia, bawahan Anda mengejar Destiny, mereka sudah mati, tetapi pada saat ini, saya dapat melihat yang mulia lagi. Saya puas. Yang mulia, bawahan, pensiun, sosok takdir yang mengejar berlutut, dan perlahan-lahan runtuh. Pada saat ini, Muyun hanya merasa seperti sebuah batu besar diblokir di dadanya, berat dan tak tertahankan. Bagaimanapun, dia telah mengintegrasikan kekuatan jiwa dari kehidupan pertama, dan saat wilayahnya meningkat, dia terus-menerus membangkitkan ingatan masa lalunya. Untuk Suantian Wanshi, dia bisa merasakan persahabatan yang mendalam. Mengejar nasib menghilang, Sang Juzeng, Rong Kinghe dan Lu Jinsong berlutut di tanah pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bangun, Muyun berkata, roh tulang Suantian, berapa banyak orang yang masih tersisa. Yang mulia, ada lebih dari 500 orang. Dalam pertempuran pertama, hampir semua Brigade ke-8 lebih dari seribu sarjana Suantian dimakamkan di sini. Beberapa mayat Suantian Wanshi benar-benar hancur. Hanya kami, meskipun daging dan darah dihancurkan, tetapi tulangnya masih terpelihara. Beberapa bawahan didasarkan pada tulang orang lain. 10.000 tahun yang lalu, setelah pertempuran di sini, sisa darah dan sisa-sisa jiwa tidak terhitung. Secara kebetulan, saya menunggu tulang roh yang bukan manusia atau hantu. Selama periode itu, banyak bawahan tidak dapat menyatu karena tulang orang lain, dan jiwa mereka tersebar. Sekarang, hanya ada lebih dari 500 orang yang tersisa. Wajah Sang Juzeng agak berat saat ini. Selesaikan orang-orang ini dulu. Mu Yun berkata, seseorang tidak dapat dilepaskan. Jika tidak, berita Anda akan menyebar dan diketahui oleh Akademi Zen Wu dan tidak dapat diselesaikan. Iya, mereka bertiga menyerahkan dan menembak langsung pada saat ini. Lusinan murid sekte besar itu, tanpa dukungan dari tiga kaisar Suang Zumu, juga menghadapi bahaya saat ini. Pada saat yang sama, Su Weying, dengan satu musuh tiga, tidak membiarkan angin jatuh sama sekali. Ribuan bulu dan bunga, teriakan rendah terdengar, dan di atas langit, jarum menghujani seluruh langit, seolah-olah itu telah berubah menjadi senjata-senjata magis, terbang ke langit. Suang Zumu, Tuan Mudatai, dan Ji Seng Chang semuanya tampak terkejut saat ini. Tapi saat ini, Mu Yun berada di jalan buntu. Ketika dia melihat ribuan bulu dan bunga, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Kakakmu, Kakakmu, ayahku bilang aku tidak bisa menjadi pembunuh yang memenuhi syarat. Seorang pemuda, mengenakan seragam seni bela diri putih dan syal hitam, berlari ke arahnya dan berkata, Ayah berkata bahwa saya tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang pembunuh. Saya tidak tahu bagaimana menyembunyikan nafas saya, dan saya bisa tidak tahan. Ayahmu salah. Dia dalam gambar itu ada dalam bentuk lain. Di bawah dunia, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Alasan mengapa kamu tidak bisa melakukannya adalah karena kamu tidak marah lagi. Karena aku tidak bekerja keras. Bocah itu berbisik, saudaramu berarti saya belum bekerja cukup keras. Oke, kakakmu, aku tahu. Bocah 14-5 tahun itu tersenyum, saya harus bekerja lebih keras. Di masa depan, saya akan memasuki penggembala dan menjadi pembunuh dekat saudaramu. Saya akan membunuh siapapun yang diminta saudaramu untuk saya. Bunuh. Ini baik. Gambar virtual itu tersenyum dan berkata, saya menunggu yinger menjadi pembunuh saya yang paling kuat, pembunuh tanpa bayangan. Ini seperti elang salju bersayap sembilan di puncak gunung yang dingin. Jika Anda tidak bergerak, Anda bisa melakukannya. Sekali Anda bergerak, lawan Anda tidak dapat menemukan nafas. Oke, gambar demi gambar, secara bertahap berkedip. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa kepalanya penuh dengan hal-hal. Sue Zhuying. Perlahan, sudut mulutnya berbisik, dan nama seperti itu muncul. Istana bayangan, Sue Zhuying. Sue Ying. Adegan kompleks dalam pikirannya mengelilingi Mu Yun saat ini. Begitu, kamu, yinger, pemuda di istana bayangan, Sue Zhuying yang berlari bersamaku sejak kecil. Mu Yun terkejut tiba-tiba. Ribuan bulu dan bunga, pembunuh Sue Zhuying, gerakan pembunuh yang telah membuat banyak dewa tak kenal takut. Yinger, Mu Yun berteriak pada saat ini. Tapi melihat ke depan, pada saat ini, tidak ada seorang pun. Yang mulia, ada apa denganmu? Sang Ju Zheng, Rong King He, dan Lu Jin Song semuanya terkejut pada saat ini. Dimana Sue Zhuying? Sue Zhuying, ketiganya saling berpandangan. Ini pemuda barusan. Dia, Sang Ju membuka mulutnya dan berkata, Pergi. Yang mulia tiba-tiba terpesona sekarang, berdiri di sini tak bergerak. Pria itu membunuh Sue Zhuang Sumu dan tiga orang lainnya, melihat kami, mengucapkan beberapa kata aneh, menghela nafas, dan pergi dari sini. Apa yang dia katakan? Sang Ju berkata dengan ekspresi aneh di depan, orang itu berkata, Mari kita beristirahat dengan tenang. Suantian Wan Shi, kemuliaan tidak rusak. Untuk balas dendam, dia akan melakukannya untuk kita. Apakah yang mulia kenal orang ini? Oke, Muyun menganggup dan berkata, Bayang-bayangan Tuan Muda Sue Zhuying. Apa? Mereka bertiga saling memandang, semua terkejut. Apakah kamu tahu istana bayangan? Muyun berkata, Ingatan saya dibangunkan menjadi tidak lengkap, hanya beberapa fragment, saya tidak dapat mengingat secara spesifik. Tentu saja, Lu Jinsong menyela pada saat ini, penggembala kami, Istana Bayangan, salah satu dari tiga bawahan peringkat Yuan Surgawi. Betulkah? Muyun duduk dan mendengarkan dengan seksama. Pada saat ini, empat murid sekte utama semuanya terbunuh. Di Sizen, ratusan roh tulang mengintai dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada bahaya. Istana Bayangan adalah mata dan telinga para gembala kita. Itu melakukan pembunuhan dan pengumpulan informasi. Itu sangat tersembunyi di tanah Cina. Sangat disayangkan. Lu Jinsong berkata tanpa daya, sayangnya, 10 ribu tahun yang lalu, para gembala berada dalam kesulitan. Sembilan pasukan tingkat Yuan Surgawi menyerang Istana Bayangan. Tuan Ola Lama Istana Bayangan tidak tahu hidup atau matinya. Tuan Istana Sue mengejar angin dan menderita luka berat. Dia juga kehilangan berita. Sue Ying dikatakan pada saat itu bahwa ibunya dikepung oleh sembilan master besar tingkat Tianyuan dan meninggal. Dia sendiri juga menggunakan metode rahasia dan menderita luka berat. Petik 2 Sejak itu, Istana Bayangan telah hancur. Sekarang, kita tidak tahu bagaimana situasinya. Salju mengejar angin. Mu Yun menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada informasi tentang orang ini. Anak itu adalah Sue Ying Ying barusan. Sang Juzeng berkata dengan suara tercengang, alam kaisar jiwa, tampaknya putra ini, dalam pertempuran pertama, memang terluka parah. Baik, Mu Yun menghela nafas. Saya tidak saling mengenal kali ini, tetapi masih ada dua tahun lagi, dan pasti ada kesempatan untuk melihat Anda lagi. Sue Zuing, anak ini, sekarang, lebih baik dariku. Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyebutkan tiga kekuatan utama. Tingkat Tianyuan dari kawanan, yang dua ada di sana. Perguruan tinggi Awan Suci dan Yi Yuksuan. Sang Juzeng mengambil alih dan berkata, perguruan tinggi Seng Yun adalah salah satu dari sepuluh perguruan tinggi terbaik di Senzu Dadi. Pada saat itu, itu sekuat para penggembala. Para penggembala adalah sepuluh suku kuno teratas, dan perguruan tinggi Seng Yun juga merupakan yang teratas, sepuluh perguruan tinggi. Lalu ada Yi Yuksuan. Adapun Yi Yuksuan, bawahannya hanya tahu sedikit. Bagaimanapun, tugas utama Suantian Wanshi adalah menjaga Muyun. Yang mereka lakukan adalah melindungi. Saya tidak tahu banyak tentang hal-hal di penggembala, apalagi kekuatan tingkat Tianyuan yang rumit di tanah Senzu. Yi Yuksuan selalu diurus oleh Patriark sendiri. Dikatakan bahwa di gembala kita, tidak ada yang tahu siapa pemilik Yi Yuksuan. Lu Jin Song menyelah. Mengingat Yuksuan, Ye Yuksu, Muyun bergumam. Sepertinya ayahku masih orang yang tergila-gila. Yah, tidak pantas tinggal di sini lama-lama. Muyu berkata, aku akan membawamu keluar dari sini. Yang mulia, lebih dari 500 dari kita, pergi dari sini pasti akan membuat Akademi Zen Wu khawatir. Yakinlah, Muyun tersenyum percaya diri, melambaikan telapak tangannya, dan perlahan membuka gulungan kuning muda. Kalian semua masuk. Oke, melihat gulungan gambar yang tiba-tiba ditampilkan Muyun, semua orang terkejut. Ini, gambar mata air biru dan kuning. Sangju terkejut dan berkata, Yang mulia benar-benar mendapatkan foto ini lagi. Sekali lagi, Muyun memandang Sang Ju Zheng dengan curiga. Yang mulia telah lupa. Saat itu, gambar ini diserahkan kepada Yang mulia oleh Patriark, mengatakan bahwa itu memiliki kekuatan gaib. Yang mulia mengandalkan gambar ini di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa dia membuka gunung dan membelah laut dan melakukan banyak hal luar biasa. Pada titik ini, Muyun benar-benar tidak terkesan. Gambar ini juga sengaja ditinggalkan oleh ayahnya di dunia peri. Saat itu, saya hanya merasa bahwa gambar ini sangat hambar, tidak ada kekuatan serangan, dan hanya ada ruang yang luas. Tapi selangkah demi selangkah, gambar ini menunjukkan kekuatan yang semakin besar. Pohon-pohon dunia dapat tumbuh dalam gambar ini. Pohon dunia bukanlah tanaman sederhana yang dapat tumbuh di mana saja, jika tidak, itu tidak akan menjadi fondasi dari 10 ribu sumber. Saya secara tidak sengaja memperoleh pohon anggur lima elemen, yang mendorong pertumbuhannya, berubah menjadi bibit pohon dunia, dan melahirkan kekuatan dunia. Dasar kacau dari gambar ini terus dikembangkan. Ditambah dengan pengumpulan dan motivasi ki-9 asal, gambaran ini sekarang dapat dikatakan sebagai dunia yang lengkap dengan sendirinya. Hanya saja dunia ini masih sangat kecil, bahkan sangat tidak lengkap. Dibandingkan dengan kekuatan dunia, ki-9 asal jauh lebih buruk. Daerah di dalam langit biru dan mata air kuning penuh dengan gunung, laut, dan bumi, di mana ki-9 yuan ki terkondensasi di mana-mana, tetapi mereka hanya dapat menampung penyimpanan non-manusia. Jika tidak, ketika Yona sedang retret, dia membawa Yona ke dalamnya untuk berlatih. Kekuatan dunia terus tumbuh, dan peningkatan Yona benar-benar sempurna. Namun, 300 penjaga tulang dan moyu dapat bertahan hidup di sini, dan 500 roh tulang suantian ini seharusnya baik-baik saja. Sekelompok tokoh memasuki peta musim semi biru dan kuning, dan secara bertahap, Sang Juzeng, Rong King He, dan Lu Jinsong benar-benar terkejut. Bagian dunia ini sekarang berukuran 100 mil. Gunung, sungai, langit, dan bumi hanyalah batas hidup. Untuk membuka alam, bahkan seorang prajurit dewa leluhur tidak dapat melakukannya. 9. Perubahan Dewa Leluhur Dewa Leluhur alam sembilan perubahan yang paling kuat, hanya dapat membuka dunia rahasia, ruang yang stabil. Tapi ini bukan ruang, tapi domain. Sang Juzeng, Rong King He, dan Lu Jinsong semuanya terkejut saat ini. Dan ketika mereka memasuki langit biru dan peta musim semi kuning, mereka bisa merasakan aliran kekuatan aneh yang stabil memasuki tubuh mereka. Kekuatan itu, tak terkatakan, tidak diketahui, tetapi lebih nyaman daripada kekuatan ilahi dan energi spiritual. Yang mulia, ini, kekuatan dunia lahir dari bibit pohon dunia. Muyun berkata dengan acu tak acu, hanya saja pohon dunia diubah oleh lima elemen pokok anggur, jadi itu hanya bibit sekarang, efeknya terlalu buruk. Perbedaan, Sang Juzeng terkejut pada saat ini. Kekuatan dunia ini lebih komprehensif dan kuat daripada kekuatan ilahi, energi spiritual, dan sebagainya. Apa bedanya? Muyun tersenyum dan berkata, ini belum menjadi pohon dunia yang lengkap, jika tidak, dalam gambar musim semi biru dan kuning ini, ada lebih dari sekadar jejak kekuatan untuk meningkatkan irigasi. Sang Juzeng sekarang sadar bahwa pohon dunia akan tumbuh semakin kuat. Yah, kamu berlatih di sini untuk saat ini, kekuatan dunia ini juga sangat bermanfaat untukmu. Yah, melihat enam prasasti suci, Sang Juzeng yakin, prasasti suci adalah harta para gembala, kecuali jika itu adalah jalur langsung, tidak mungkin untuk membuka prasasti suci. Muyun adalah mantan tuan muda mereka, tidak ada keraguan tentang ini. Pada saat ini, 300 penjaga tulang menempel di monumen suci, terus-menerus menyerap darah di monumen suci, memperkuat tubuh mereka. Tiga dari Sang Juzeng, Rong King He, dan Lu Jin Song dengan jelas melihat bahwa 300 penjaga tulang ini terlihat mirip dengan mereka, tetapi mereka benar-benar bentuk kehidupan yang lengkap. Mereka dilahirkan dengan cara ini. Ini, prajurit tulang. Sang Ju tercengang. Mereka semua adalah prajurit tulang di ranah Raja Dewa. Lu Jin Song juga tercengang. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar Kapten Delapan menyebutkan bahwa Patriarklah yang memecahkan segel alam dewa dan meninggalkan alam dewa. Adapun kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Yang mulia dibawa kembali oleh Patriark pada waktu itu. Bahkan tidak ada yang mengenal ibunya. Dan dengan kembalinya Sang Patriark, ada beberapa prajurit tulang. Aku juga mendengarnya. Rong King He mengambil kata-kata, selanjutnya, dikatakan bahwa setelah kembalinya Patriark, temperamennya berubah secara drastis, dan sebagian besar urusan internal klan diserahkan kepada tiga bersaudara setiap hari. Dia hanya didedikasikan untuk melatihnya. Yang mulia. Petik 2. Ketiganya mengingat masa lalu bersama, berpikir bahwa ketika Yang mulia masih kecil, dia terbiasa melihat darah dan berkelahi, dan ketika dia remaja, dia bisa sendirian. Putra kebanggaan hari pertama alam dewa, meskipun reputasi ini keras, tetapi dunia luar tidak tahu apa yang dialami putra bangga hari pertama ini. Memikirkan hal ini, ketiganya menghela nafas. Ini juga salah satu alasan mengapa Suantian Wanshi sangat menghormati Muyun, yang kuat selalu mampu membuat orang kagum. Dikatakan bahwa Patriark kembali, ranahnya tak terduga, dan bahkan Patriark lama pada waktu itu bukan lagi lawan. Sang Juzeng berkata dengan serius, saya mendengar bahwa itu telah menembus akhir dari sembilan perubahan leluhur dan mencapai alam yang tak terduga, tapi sayangnya kita tidak tahu. Kentut, hanya saja ketika ketiga orang itu saling berbisik di peta musim semi biru dan kuning, mereka tiba-tiba mendengar teriakan. Tubuh pikiran Mu Feng Chen muncul pada saat ini, berdiri di atas prasasti suci, lusinan penjaga tulang di bawah prasasti suci terkejut. Tua, tua dan Patriark tua, melihat kemunculan tiba-tiba Mu Feng Chen, Sang Juzeng, Lu Jinsong, dan Rong King He benar-benar terkejut dan berlutut di tanah. Siapa bilang dewa ini bukan lawan Mu King Yu. Mu Feng Chen mendengus, Lao Su selalu Lao Su, putranya adalah putranya, Lao Su lebih baik darinya. Ya, ya, bawahan gagal berbicara, bawahan gagal berbicara. Sang Ju benar-benar bingung. Di dalam monumen suci, Patriark tua tiba-tiba muncul, apa-apaan ini. Lao Su, Lao Su, di depanku, apakah kamu berani menyebut dirimu sendiri Lao Su? Dengan keras, kepalamu Feng Chen dipotong dengan pukulan. Apa yang telah terjadi? Ketiga Sang Juzeng terkejut. Siapa yang berani meninju Patriark tua itu? Saat itu, Patriark tua berada di alam dewa, di antara sepuluh klan kuno, yang merupakan generasi pendekar pedang tertinggi yang menakutkan. Ayah, Mu Feng Chen memiliki rambut beruban, tetapi pada saat ini dia tidak berani mengatakan lebih banyak, dan berkata dengan hormat, maksudku anak itu King Yu. Ayah, ini adalah, Patriark generasi ke-8, Mu Feng Kiao, alkemis tertinggi dari alam dewa. Mereka bertiga benar-benar bingung. Twitter, di depan Lao Su, apakah kamu berani menyebut dirimu Lao Su? Mu Feng mendengus dan berkata, orang-orang kecil ini tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kamu tidak sebaik King Yu. Apakah kamu salah? Iya-iya, di mana Mu Feng Chen berani berbicara kembali saat ini. Mu Feng tertawa, kamu sangat berani mendukung cucumu dan mengajari cucuku. Tapi tiba-tiba, di Monumen Suci Ketiga, suara lain terdengar. Ayah, kakek, Mu Feng Kiao dan Mu Feng Chen memberikan tangan mereka sekali lagi. Apa-apaan ini? Ketiga Sang Ju Zheng benar-benar pusing. Di dalam tiga tablet suci, tiga lelaki tua, kakek dan cucu, muncul, benar-benar mengejutkan mereka. Tujuh generasi Patriark, Mugu Ivan, master artefak tertinggi dari alam dewa. Mata Sang Ju berbinar. Meskipun mereka bertiga belum pernah melihat Patriark delapan generasi dan Patriark tujuh generasi, mereka masih melihat potretnya. Ketiga tetua ini secara mengesankan adalah Patriark sembilan generasi, Patriark delapan generasi, dan Patriark tujuh generasi. Ketiga leluhur semuanya muncul. Apa yang terjadi dengan ini? Sang Ju tiba-tiba sangat gembira. Bahkan Mu Yun dari kehidupan pertama tidak pernah membuka Monumen Suci, berterima kasih kepada tiga leluhur. Tapi sekarang Mu Yun telah melakukannya. Pada waktunya, Mu Yun akan kembali ke tingkat kultifasi puncaknya, dan sembilan suku kuno dari alam dewa tidak akan memiliki kedamaian lagi. Darah dan darah Suantian Wan Shi pada akhirnya akan berduka. Pada saat ini, mereka bertiga memiliki keyakinan yang kuat di hati mereka. Praktik, terus berlatih dan berkembang, mereka harus mengikuti jejak Mu Yun kali ini. Kali ini, Suantian Wan Shi, seperti Mu Yun, akan terlahir kembali dari Abu dan terlahir kembali di Nirvana. Pada saat yang sama, Mu Yun tersenyum pahit sambil mengamati kebisingan di mata air biru dan kuning. Beberapa leluhur, benar-benar semakin mudah. Melihat si Zen, sosok Mu Yun berlari kencang, dan di lokasi sembilan roh tulang Suantian yang mati, sepotong batu besar jatuh dan menumpuk seperti makam. Kamu beristirahat di sini dengan tenang. Mu Yun berkata dengan tenang, aku akan membantumu dengan sisanya. Dia sangat berat. Suantian Wan Shi milik pengawalnya, tetapi dalam pertempuran pertama, dengan kematiannya, Suantian Wan Shi juga hampir ingin binasa. Ini merupakan pukulan berat baginya. Sekarang dia, menyatu dengan satu jiwa di kehidupan pertamanya, membangunkan sebagian dari ingatannya, dan dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Jika ada tiga jiwa dan tujuh jiwa yang tersebar di alam dewa, akan sangat sulit untuk menemukan jalan kembali. Selain itu, dalam pertempuran pertama, dia tidak memiliki tulang yang tersisa. Jiwa-jiwa ini kemungkinan besar tidak lengkap. Mencarinya sama saja dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Melangkah menjauh, Mu Yun berjalan di Gunung Tumo. Bagaimanapun, kita harus melakukannya. Yang kita butuhkan sekarang adalah, meningkatkan kekuatan kita sendiri. Masih ada dua tahun tersisa untuk penilaian Akademi Zen Wu. Dalam dua tahun, sangat sulit untuk menerobos ke ranah Kaisar. Tapi mungkin saja untuk melangkah lebih jauh dari ranah Raja Dewa Dua Jiwa. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun berangsur-angsur menjadi tegas. Puluhan ribu murid di Tumosan yang selamat semuanya sangat berhati-hati sekarang. Jika Anda selamat dari ujian ini, Anda dapat memasuki Akademi Zen Wu. Sudah tiga tahun terakhir, dan seluruh area rahasia hampir diserbu. Hal berikutnya yang dibutuhkan setiap orang adalah menyembunyikan diri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, waktu satu tahun, perlahan menghilang. Sosok Mu Yun berjalan keluar dari gua. Selama tahun ini, tidak ada hal besar yang terjadi. Dari waktu ke waktu, dia mengembara di Tudemon Mountain, berharap mendapat kabar tentang Suezuing. Tapi tidak ada untungnya. Sebaliknya, pada tahun ini, dia berbicara tentang mata air Sanyang Tianxing dan menyempurnakan pil Sanyang Tianxing. Termasuk pil Supremeer Body, semuanya disempurnakan. 90 pil Sanyang Tianxing dan 30 pil Bodhi Ziyuan. Pil-pil ini sudah cukup baginya untuk bersiap memasuki ranah Raja Dewa Tiga Jiwa. Bahkan berlebihan. Setelah percobaan ini selesai, Anda dapat mengirim seseorang kembali ke kuil terapung dan memberikannya kepada Tucunjian untuk melatih bawahannya. Di wilayah Zuo Selatan, Ye Kiyu dan Ling Yuexuan mengendalikan Sekte Dewa Pedang, sementara di Sekte Kenam, dengan kuil Fusen dipimpin dan Tucunjian duduk, tidak akan ada masalah besar. Hanya saja Muyun mengerti bahwa kekuatan ini, dalam analisis akhir, tidak lebih dari bintang air untuk 10 suku kuno. Belum lagi 10 suku kuno, bahkan kekuatan tingkat Tianyuan yang kuat seperti Sekte Pantom, Pavilion Tianji, dan Akademi Zen Wu hanya dapat dihilangkan oleh seorang guru ilahi. Lagi pula, fondasinya terlalu tipis. Yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan langkah demi langkah. Hahaha. Sementara Muyun berkeliaran, di belakangnya, sekelompok sosok melarikan diri karena malu, disertai dengan teriakan, satu demi satu terdengar. Ada lusinan sosok, ada dewa, dan ada dewa, tetapi pada saat ini semuanya melarikan diri karena malu. Apa yang telah terjadi? Muyun mengerutkan kening, tetapi pada saat ini, murid-murid itu ketakutan satu persatu, tidak peduli apa keraguan sang Muyun. Ledakan, tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar, dan Muyun menyaksikan, seorang murid dari alam Raja Ilahi Satu Jiwa, di depannya, terbelah dua hidup-hidup, termasuk jiwa dan jiwa bumi yang kental, langsung digali, swalow. Ini adalah sosok, tidak ada yang melekat pada seluruh tubuh, dan kulit gelap memancarkan cahaya gelap pada saat ini. Orang ini terlihat seperti bayangan, tetapi bayangan tiga dimensi. Atas dan ke bawah tubuh, kekuatannya meningkat. Anehnya, itu adalah basis kultivasi dengan alam dewa. Bayangan hitam di ranah Raja Dewa langsung membunuh seorang murid Raja Dewa. Dan kemudian, Muyun menemukan bahwa sosok hitam dan kulit di tubuhnya telah benar-benar berubah pada saat ini, memerah. Celebrity. Tapi tidak hanya itu, kulit selebritas itu berubah, dan segera setelah itu, basis kultivasi seluruh tubuh juga meningkat, secara tak terduga mencapai ranah Raja Dewa secara langsung. Desir menerobos udara terus-menerus, dan bayangan hitam. Keluar pada saat ini, dalam aliran tanpa akhir, perhatikan baik-baik, setidaknya ratusan dari mereka. Apa-apaan ini, kulit seluruh tubuh berwarna hitam, tetapi dapat berubah menjadi merah. Warna kulit telah berubah, dan kultivasinya juga meningkat. Itu jahat. Ada teriakan, pada saat ini, sosok selebriti berlari kencang, membidik Muyun, dan membunuh secara langsung. Sebuah telapak tangan, ayunkan pada saat ini. Satu tahun kemudian, Muyun dapat menggunakan kekuatan telapak tangan Tai Sui saat ini, dengan satu tembakan telapak tangan, lima ribu telapak tangan, lapis demi lapis. Dibandingkan dengan tiga ribu telapak tangan, itu hanya dua ribu lebih, tetapi kekuatannya sama sekali berbeda. Ledakan, kedua sosok itu saling berhadapan saat ini. Setelah beberapa saat, Muyun melangkah mundur, dan sosok merah itu juga terus mundur pada saat ini. Apa, melihat adegan ini, Muyun terkejut. Anda tahu, dia sekarang berada di ranah Raja Dewa Dua Jiwa, dan Tai Sui Mian Zhang sendiri sangat mewah. Jika tidak, Muyun tidak akan memilih untuk mempraktikkan seni ilahi ini. Telapak tangan ini, kekuatan telapak tangan yang berkelanjutan, setidaknya tak tertahankan bahkan di ranah Raja Dewa Tiga Jiwa. Tapi orang ini, yang baru saja tiba-tiba dipromosikan ke ranah Raja Dewa Satu Jiwa, langsung meraih telapak tangannya. Pertahanan sosok merah ini tidak hanya mendominasi, menyerang, tetapi tidak buruk. Hanya pada saat ini, sosok merah juga sangat terkejut melihat Muyun aman dan sehat. Terburu-buru lagi, lebih cepat dan lebih kuat. Ledakan, dalam sekejap, keduanya bermain melawan satu sama lain. Segel Suan Lei Tian Yuan, sebuah tanda dipukul, dan guntur yang teredam terdengar satu demi satu, dan kedua sosok itu benar-benar menyatu, terlepas dari satu sama lain. Tapi saat pertempuran berlanjut, Muyun menjadi semakin ketakutan. Orang ini hanya menakutkan. Pada saat ini, murid-murid itu telah dikejar dan dibunuh sejak lama, dan sosok hitam mengelilingi mereka, seolah-olah mencegah Muyun melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, dia tidak bisa membunuh orang ini, tetapi dia akan terjebak. Muyun mendengus, dan arah void Vientin terbuka pada saat ini. Meskipun menara Vientin tidak sebagus puncaknya, bagaimanapun juga, itu masih merupakan artefak tingkat raja. Pada saat ini, ketika susunan virtual Vientin dikerahkan, ratusan sosok hitam tiba-tiba terlihat seperti orang buta. Dan tidak hanya itu, Muyun juga menemukan bahwa orang-orang ini, satu persatu, bahkan kekuatan pertahanan mereka juga telah menurun. Dengan hilangnya penglihatan, kekuatannya juga berkurang. Muyun mengambil kesempatan itu, dan menggoyangkan telapak tangannya lagi pada saat ini. Sosok merah tiba-tiba meledak, dan matanya redup. Mati, sangat mudah untuk mati. Kedua mata adalah gerbang kehidupan, tanpa penglihatan, kekuatan langsung turun beberapa kali. Muyun mengambil kesempatan itu, dan secara bertahap mulai bertarung. Setelah sebatang dupa penuh, mayat-mayat berjatuhan di tempat. Muyun merobohkan formasi Void Vientin, dan pada saat ini menemukan bahwa sosok hitam ini, serta beberapa sosok merah, sebenarnya terasa sangat lembut saat disentuh. Dengan gelombang pedang panjang, sosok-sosok ini pecah satu persatu, kecuali daging dan darah, tanpa tulang. Bagaimana, orang, seperti itu mempertahankan kekuatan yang begitu kuat? Muyun menemukan tempat, dan membawa tiga sosok merah ke dalam peta musim semi biru dan kuning. Yang Mulia, ketiga Sang Juzeng berjalan keluar saat ini. Kamu sudah lama berada di Tumosan, tahukah kamu apa ini? Apa? Melihat tiga mayat yang dibawa Muyun, ketiganya terkejut. Mereka belum melihat barang ini. Kekuatan serangannya sangat tinggi, tetapi, setelah kehilangan pandangan, itu sangat rentan. Muyun berkata dengan ringan, saya belum pernah melihat hal seperti itu. Kami juga tidak tahu. Sang Ju menjawab dengan sungguh-sungguh, tapi Yang Mulia, Gunung Setan Pembantaian ini, ketika Anda dan sembilan kekuatan klan bertarung satu sama lain, itu mengguncang bumi, menyebabkan runtuhnya ruang dan waktu, menyebabkan banyak keanehan dalam tempat ini, dan beberapa situasi yang tidak dapat dijelaskan muncul, yang tidak akan membuat orang terkejut, misalnya, kita. Sang Juzeng benar. Mereka dapat bertahan hidup selama ribuan tahun dengan mengandalkan sisa jiwa dan menempel pada tulang. Hal seperti itu sungguh aneh. Hei, Youner, orang tua itu punya trik. Nenek moyang generasi ketujuh Guivan tiba-tiba tersenyum aneh. Nenek moyang generasi ketujuh, kamu selalu harus mengatakan sesuatu yang lurus. Ketiga mayat ini, saya tidak melihat jejak tulang di seluruh tubuh. Anda roh tulang suantian tidak memiliki daging dan darah. Anda tidak dapat menyimpannya dalam bentuk ini, kan? Apa maksud sejo? Gabungkan tulang mereka dengan daging dan darah ini, dan gabungkan roh tulang langit yang mendalam ini sebagai alat ilahi. Muguivan berkata dengan berani, kamu harus tahu sepanjang jalan. Salah satu dari berbagai teknik magis dunia adalah menggunakan tubuh seorang prajurit sebagai senjata untuk disempurnakan. Mereka sendiri bukan manusia dan bukan binatang, tapi menggabungkan daging dan darah aneh ini dengan tubuh mereka sendiri setidaknya bisa membuat mereka terlihat seperti manusia. Di masa depan, ketika kamu kembali ke penggembala, mungkin ayahmu punya cara untuk membuat mereka menjadi orang yang nyata. Muguivan berkata dengan serius pada saat ini. Kedengarannya buruk untuk dikatakan, tetapi itu benar. Roh tulang suantian berbeda dari 300 pengawal tulang. Pengawal tulang sendiri adalah prajurit tulang, dan wujud mereka ada sebagai kerangka. Tapi roh tulang suantian, mereka pada dasarnya adalah jiwa manusia, tetapi karena suasana tumosan yang aneh, mereka telah menjadi bentuk keberadaan seperti itu. Penggabungan tubuh daging dan darah ini tidak membuat mereka menjadi orang sungguhan, tetapi setidaknya ada orang. Aku bersedia menunggu. Sangju segera berlutut dengan satu lutut dan berkata, Aku akan menjadi suantian Wei sebelum aku hidup, dan aku akan melakukannya setelah kematian. Jika kita selalu seperti ini, kita tidak akan bisa keluar untuk yang mulia sama sekali, tetapi malah akan menjadi beban bagi yang mulia. Melihat mereka bertiga, Muyun berpikir sejenak. Sejo, apakah itu sulit? Tidak sulit? Tidak sulit. Muguivan tersenyum dan berkata, Bagi saya, Anda bisa melakukannya, tetapi mereka harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Kami tidak takut. Mereka bertiga tampak tegas. Ini baik. Roh tulang suantian berbeda dari pengawal tulang. Pengawal tulang itu sendiri dalam bentuk manusia tulang, tetapi di bawah budidaya Muyun, penjaga tulang ini kini telah tumbuh daging dan darah, berubah menjadi bentuk manusia. Roh tulang suantian adalah manusia, dan mereka tidak bisa terlihat seperti manusia dan hantu. Mencari tempat yang tenang, Muyun duduk bersila dan mulai mengikuti kata-kata ceset. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Muyun baru saja menghembuskan napas selama hampir setengah bulan. Di dalam gua, tiga sosok tiba-tiba muncul. Sang Juzeng adalah seorang pria yang terlihat sedikit tegak. Dia mengenakan jubah ungu, rambutnya yang panjang diikat, dan dia memiliki aura yang tajam. Lu Jinsong terlihat jelas lebih kuat. Narong King He, sebaliknya, terlihat sedikit kurus, dan penampilannya sangat berbeda dari imajinasi Muyun. Pada saat ini, mereka bertiga, penuh dengan daging dan darah di tulang, setidaknya dari penampilan, mereka adalah orang yang lengkap. Yang mulia, ketiganya membungkuk ke tanah, dengan hormat. Tidak buruk, Muyun cukup puas, tersenyum, dan berkata, kamu sekarang memiliki tubuh fisik, tetapi kamu perlu memperhatikan. Yang lain rusak secara fisik dan pulih dengan cepat, tetapi tubuh fisikmu rusak, tetapi pemulihannya sangat lambat. Aku menuangkan darahku ke tubuhmu untuk memberi makan daging dan darah, tetapi itu hanya peningkatan tingkat tertentu. Ya, setelah menghembuskan napas, Muyun berdiri. Begitu dia lahir, yang kedua dimasak, dan kemudian, sepertinya ada yang sibuk. Pada saat yang sama, seluruh gunung iblis itu adalah bencana, secara bertahap terungkap. Dalam tiga tahun pembaptisan yang asli, banyak murid berkelahi, dan hanya seribu orang yang terbunuh atau terluka. Namun, pada tahun terakhir ini, lebih dari satu bulan telah berlalu, dan lebih dari lima ribu murid meninggal dan terluka. Sosok aneh yang tiba-tiba muncul, menyelimuti kepala semua murid di persidangan ini, dan menjadi keberadaan seperti iblis. Dan secara bertahap, semua orang melihat perbedaannya. Setan hitam, yang kekuatannya ada di ranah para dewa, dapat membunuh para murid para dewa. Setan merah, kekuatan raja dewa, bervariasi dalam level. Beberapa murid bahkan mengklaim bahwa melihat iblis ungu lebih menakutkan daripada raja dewa, dan itu adalah keberadaan kerajaan raja dewa. Setan hitam itu sendiri telah benar-benar membuat sebagian besar murid tercengang. Belum lagi setan merah, tapi ada yang senang dan ada juga yang khawatir. Pada saat ini, Muyun sangat senang. Terus memenggal kepala iblis merah, mengawetkan daging dan darah, dan pindah ke roh tulang suantian. Setelah tiga bulan kerja keras, hampir setengah dari roh tulang suantian memperoleh darah dan daging. Melihat wajah sebenarnya dari mantan bawahan itu, Muyun juga sangat senang di dalam hatinya. Akibatnya, ranah kultivasi mereka akan berubah lebih cepat. Namun, ranah Muyun sendiri tidak tumbuh sama sekali. Sebaliknya, darahnya kosong, dan kultivasinya cenderung mandek. Untungnya, dengan pil sanyang Tianxing dan pil bodi Ziyuan, mereka juga dapat mendukung pilar. Ledakan, ada poni, susunan virtual Vientin mundur, selusin setan merah, sosok mereka jatuh ke tanah. Muyun menghela nafas, wajahnya pucat, dan dia menelan pil sanyang Tianxing. Yang mulia, Anda, tidak masalah. Muyun melambaikan tangannya, biarkan saudara-saudara menerima transfer daging dan darah sesuai urutan yang mereka atur sebelumnya. Tuan muda, jangan terburu-buru. Sang Juzeng berkata, selama periode ini, Anda jelas habis. Setiap orang telah seperti ini selama ribuan tahun. Saya tidak peduli tentang lebih banyak waktu. Begitu banyak omong kosong, Muyun tersenyum dan mengutuk, biarkan kamu pergi, kamu pergi, jangan khawatir, kesaksian darah saya tidak lambat untuk memulihkan darah, dan ranah telah ditingkatkan terlalu cepat sebelumnya, hanya karena jiwa bumi dan jiwa surga kurang, dalam pelatihan, sekarang, luangkan waktu. Tekan, tetapi, pergi dengan, Muyun menenggelamkan wajahnya. Ya, Sang Juzeng segera memulai pengaturan, tidak ada banyak waktu. Kali ini, Muyun hanya menghabiskan beberapa hari untuk mentransfer lebih dari selusin roh tulang Suantian. Sekali lagi, ekspresi Muyun memucat lagi pada saat ini. Duduk bersila di tanah, dia menelan pilsa nyang Tian Xing, Muyun menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sang Juzeng, Rong King He, dan Lu Jin Song semuanya patah hati dan membenci ketidakmampuan mereka. Tuhan mempermalukan pendeta, dan Tuhan mempermalukan pendeta sampai mati. Pada saat ini, mereka tidak melindungi Muyun. Dengan baik, tetapi malah membuat Muyun mengkonsumsi esensi dan darah mereka sendiri untuk mereka, dan bahkan mempertaruhkan kemungkinan tingkat kultifasi mereka turun untuk membantu mereka memulihkan bentuk manusia mereka. Saat ini, ketiganya menyalahkan diri sendiri. Muyun jatuh ke tengah kultifasi, dan ketika dia duduk bersila di tanah, efek dari pilsa nyang Tian Xing terus menyebar, perlahan menyebar. Pada saat ini, ki darah di tubuhnya memang menderita kerugian serius. Kekuatan jiwa di Yuan Shen berbalik ke arah ki darah. Sejak zaman kuno, ketika manusia lahir, dikatakan sebagai hantu. Jiwa melahirkan tulang, tulang melahirkan darah, dan darah melahirkan daging. Secara bertahap, bentuk manusia muncul. Ketika esensi dan darah menghilang, tulang akan terus diproduksi, yang membutuhkan konsumsi kekuatan jiwa. Inilah sebabnya, bahkan jika darah dan daging dihancurkan berkeping-keping, para dewa masih dapat mengandalkan generasi jiwa. Pada saat ini, di dalam tubuh Muyun, kekuatan jiwa terus berubah menjadi kekuatan daging dan darah, mengisi kembali esensi dan darah tubuh yang hilang. Dan proses ini, baginya, meskipun menyakitkan, itu telah membuat dua jiwanya sangat marah. Hanya butuh lebih dari dua tahun bagi Muyun untuk maju dari Raja Dewa Jiuyuan ke Raja Dewa Satu Jiwa dan kemudian dari Raja Dewa Satu Jiwa ke Raja Dewa Jiwa Kedua. Kali ini, menggunakan esensi dan darah untuk menghonsumsi kekuatan jiwa adalah kesempatan yang baik untuk menekan, sehingga kedua jiwanya bisa lebih stabil. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Muyun menghela nafas dan berdiri. Pada saat ini, aura seluruh orang tampaknya banyak berkumpul. Jiwa bumi, jiwa surga, dan jiwa kehidupan terdalam, tiga jiwa terkondensasi, dan kemudian tujuh jiwa dapat dikumpulkan. Sekarang, masih ada beberapa cara untuk pergi ke ranah Raja Dewa Tiga Jiwa, tetapi Muyun tidak terburu-buru. Peningkatan ranah terlalu cepat, terkadang, itu bukan hal yang baik. Selanjutnya, terus bunuh iblis merah dan padatkan daging untuk saudara-saudara. Muyun mengambil keputusan, pergi dari sini, dan bergerak maju lagi. Hanya ada satu tahun tersisa sebelum persidangan berakhir. Sekarang setelah gangguan sebesar itu terjadi, banyak murid terbunuh dan terluka, dan saya tidak tahu apakah Akademi Zen Wu mengetahuinya. Jika Akademi Zen Wu tahu dan tidak menghentikannya, maka itu akan menjadi rumit. Selain itu, Sue Zuing tidak tahu di mana itu. Setan-setan ini cukup mengancam. Saya tidak tahu apakah anak ini dapat melindungi dirinya sendiri. Selalu ada sedikit kekhawatiran di hati Muyun. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Akademi Zen Wu mengasah murid-muridnya. Pembunuhan Sue Zuing terhadap kebanggaan surga seperti ini pasti akan membuat Akademi Zen Wu sadar. Anak ini hanya di ranah Kaisar Dewa sekarang, bukan Master Dewa yang berdiri tegak di tempat pertama. Jika diketahui oleh manajemen senior Akademi Zen Wu, saya khawatir hidup saya tidak akan terselamatkan. Dalam beberapa bulan ke depan, Muyun telah berburu setan di tanah Tumosan. Setan merah itu berada di ranah Raja Dewa, dan mereka paling cocok untuk mentransplantasikan tubuh daging ke roh tulang Suantian. Ditambah dengan Muyun mengairiki darahnya sendiri, roh tulang langit yang mendalam ini tidak akan dibatasi oleh daging dan darah mereka di masa depan. Setelah menghabiskan lebih dari setahun, Muyun akhirnya mentransplantasikan tulang lebih dari 500 roh tulang Suantian dengan daging dan darah. Saat ini, lebih dari 500 orang mengenakan pakaian dan terlihat megah di langit biru dan mata air kuning. Itu dapat dianggap memiliki beberapa penampilan saat itu. Sang Juzeng, Lu Jin Song, dan Rong King He menganggup diam-diam ketika mereka melihat adegan ini, prestise Suantian Si telah menghilang di alam dewa selama ribuan tahun. Banyak orang mungkin telah melupakan mereka, tetapi mereka semua berpikir untuk mendapatkan kembali reputasi Suantian Si. Sekarang, tampaknya Fajar telah terungkap. Oke, selanjutnya, kamu akan berkultivasi di sini, dan ketika dibutuhkan, kami akan memanggil milikmu. Muyun menasihati, kombinasi kekuatan dunia dan kisembilan asal di sini sangat cocok untuk Anda berlatih di sini. Yang saya butuhkan adalah penjaga yang kuat, tetapi saya tidak segan untuk berlatih. Ya, yang mulia, semua orang menjawab serempak. Saat ini, Bilohuangkuan juga sangat ramai. Lebih dari 500 roh tulang Suantian, 300 penjaga tulang, dan seorang Moyu yang tidur sepanjang hari, Mokilin ini menatap Muyun dengan dingin. Muyun tidak repot-repot memperhatikannya. Saat waktunya bekerja, pria ini juga harus bekerja. Hanya setengah tahun terakhir yang tersisa sebelum akhir kompetisi. Di seluruh domain to Demon Mountain, Anda dapat melihat banyak tulang ketika Anda melihat-lihat. Beberapa tulang ini dibombardir oleh pertempuran, menunjukkan kekejaman ribuan tahun yang lalu, dan beberapa baru lahir. Kemunculan iblis aneh itu menyebabkan kerugian besar bagi para murid dari berbagai sekte. Muyun telah memenggal kepala iblis dan memurnikan daging untuk para sarjana Suantian selama setahun terakhir, dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Sekarang, saatnya untuk mendapatkan beberapa berita. Melihat sekeliling, ada secercah cahaya di mata Muyun. Ratusan mil jauhnya, ada napas, panik pada saat ini, dan mundur ke arahnya. Muyun tidak mundur, tetapi langsung maju. Cu Hei, apa yang harus kita lakukan? Sebuah tim yang terdiri lebih dari 10 orang, 3 dari mereka mencapai ranah Raja Dewa, dan selusin lainnya, semuanya di ranah Dewa 8 Yuan dan Dewa 9 Yuan. Pria dengan rambut ungu tidak bisa menahan geraman pada saat ini, jika ini terus berlanjut, semua orang akan selesai. Lu Feng, jangan katakan sepatah katapun. Seorang wanita gemuk bersenandung, apa yang bisa Cu Hei lakukan? Setan hitam dan merah ini sangat kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Sekarang apa lagi yang bisa saya lakukan selain melarikan diri? Lari, tapi kami tidak bisa melarikan diri. Ki Weiwei, apa yang bisa kamu lakukan? Baiklah, Cu Hei yang kekar tiba-tiba berteriak, jangan bicara omong kosong, sekarang kamu tidak bisa lari jika ingin lari. Selusin orang bertarung dan mundur, tetapi ketika mereka berbicara, beberapa murid lagi langsung digigit oleh iblis hitam. Dalam sekejap mata, ada beberapa iblis merah lagi di dalam iblis hitam. Madan, binatang buas ini, sangat mudah untuk ditingkatkan. Melihat adegan ini, ketiganya tersentak. Setan-setan ini memang terlalu mudah untuk ditingkatkan. Ledakan, namun, tepat ketika tiga orang yang melarikan diri ke depan dengan beberapa orang yang dalam, raungan tiba-tiba terdengar. Di depan mereka bertiga, sosok kekar tiba-tiba muncul. Sosok kekar itu, di seluruh tubuh pada saat ini, cahaya ungu berkedip, tingginya tiga meter, sepasang mata, redup, atmosfer mengerikan, lapis demi lapis, tidak mungkin untuk bernafas. Ini, iblis ungu. Tiba-tiba, mereka bertiga benar-benar tercengang. Apa yang setara dengan iblis ungu? Kaisar Dewa Satu Jiwa kerana Kaisar Dewa Tiga Jiwa. Sial! Chu He tiba-tiba tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri kali ini. Kekuatan iblis ungu benar-benar di luar komparatif mereka. Ketika Anda menemukan iblis ungu, pada dasarnya Anda bisa menunggu kematian di tempat. Sembilan, aku mati, jadi aku harus mati lebih heroik. Melihat iblis ungu, ketiganya tahu bahwa kali ini, itu benar-benar. Selesai. Lu Feng berteriak, memegang tombaknya, dan ingin menembak. Pada saat ini, Chu He dan Ki Weiwei saling tersenyum pahit. Lu Feng benar mengatakan bahwa dia harus mati dalam pertempuran. Tiga sosok bergegas keluar langsung pada saat ini. Ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan-ledakan terdengar, dan seberkas cahaya muncul di tanah secara tiba-tiba. Di bawah cahaya, sesosok tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, di bawah awan kabut, sosok iblis ungu menghilang di bawah amplop asap pada saat ini. Dalam asap besar, suara gemuruh telah bergema. Setelah waktu yang lama untuk dupa, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Asap menyebar, dan sesosok perlahan berjalan keluar. Dan pria iblis ungu, dengan bunyi gedebuk, sudah jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya tidak bernafas. Mati, melihat adegan ini, ketiganya tercengang. Pada saat ini, sosok itu perlahan melangkah maju, berjalan di depan puluhan iblis. Sosok itu berkedip, dan iblis-iblis itu tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa suara. Sangat sederhana, sangat mudah. Apa orang ini? Namun, itu adalah ranah Raja Dewa Dua Jiwa, yang bisa membunuh iblis-iblis ini dengan mudah. Orang-orang ini sangat kuat. Untuk mengatasi iblis-iblis itu, Muyun mendatangi beberapa orang. Terima kasih, terima kasih, Siong Tai, atas anugerahnya yang menyelamatkan nyawa. Cu dia segera melengkungkan tangannya. Orang di depannya dapat dengan mudah menyelesaikan iblis, dan bahkan lebih sulit untuk menghadapinya. Tidak dibutuhkan, Muyun berkata dengan acuh tak acuh, aku kebetulan bertanya padamu tentang sesuatu. Siong Tai, tapi itu tidak masalah. Bagaimana situasi di dunia Slaughter Demon Mountain sekarang? Muyun benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Tumosan dalam satu tahun terakhir ini. Kamu tidak tahu. Ki Weiwei menatap Muyun dengan terkejut. Yah, tutup untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini, Cu He menjadi lebih dan lebih ditemukan di dalam hatinya. Pria di depannya pasti telah mendapatkan beberapa manfaat besar di Tudemon Mountain, jadi dia mundur begitu lama. Meskipun Tudemon Mountain adalah medan perang saat itu, beberapa hal yang tersisa di dalamnya, bahkan setelah 10 ribu tahun, tidak berubah. Siong Tai, Gunung Iblis Tu ini telah menderita kerugian serius karena kemunculan manusia Iblis selama lebih dari setahun. Cu He dengan hormat berkata, ada sekitar 30 ribu murid yang telah masuk ke sini, tetapi sekarang, dikatakan bahwa hanya ada 20 ribu kurang dari 20 ribu murid yang tersisa. Apalagi, masih ada setengah tahun sebelum akhir kompetisi. Diperkirakan akan semakin sedikit murid yang tersisa. Mu Yun mengangguk. Ini benar. Semakin banyak orang yang mati, semakin kuat Iblis-Iblis ini. Semakin lama semakin parah kerugiannya. Menonton kompetisi Akademi Zen Wu, jika Anda bertahan, Anda bisa menjadi murid Akademi Zen Wu. Kalimat ini terdengar mudah, tetapi bertahan hidup itu sulit untuk pergi ke langit.